Dua sambaran petir kesengsaraan ungu yang tak terhentikan ditelan oleh kemunculan dua terowongan spasial besar secara tiba-tiba. Hal ini sangat mengejutkan jiwa Raptor dan tubuh utama Raptor yang mengikuti dari belakang. Raptor itu segera menatap Luoping. Sudah pasti ini adalah perbuatan Luoping. Tidak perlu bukti, ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya. Namun, Raptor itu tidak percaya dengan kemunculan dua lorong spasial besar itu secara tiba-tiba. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak menyadarinya sama sekali. Sebelum dan sesudah munculnya dua lorong spasial yang besar, tidak ada fluktuasi spasial apapun. Meskipun terdapat distorsi yang parah di ruang angkasa, waktu antara distorsi dan kemunculan lorong spasial terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Raptor itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia melihat dua sambaran petir kesusahan ungu ditelan. Keinginan Raptor untuk membunuh Luoping telah mencapai puncaknya. Jika tidak membunuh Luoping, ia tidak akan bisa tenang. Ia tidak akan sanggup menerima ini dengan berbaring. Jiwa Raptor akhirnya mendarat di atas penghalang hitam. Kemudian, ia melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Ia langsung menembus pertahanan penghalang hitam dan dengan mudah mendarat di bawah penghalang. Huff! Tepat pada waktunya. Saat ini, Luoping mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Empat jenis cahaya ilahi tubuh roh langsung muncul di tubuhnya. Tunder celap lightning armor juga muncul dan menyelimuti dirinya. Saat dia membela diri, 365 berkas cahaya dilepaskan dari tubuh Luoping. Mereka menembak ke arah jiwa Raptor di atas. Dalam sekejap mata, arah bela diri ilusi ekstrim terbentuk dan menjebak jiwa Raptor. Kekuatan jiwa yang kuat diintegrasikan ke dalam berkas cahaya ini. Oleh karena itu, kekuatan arah bela diri ilusi ekstrim telah meningkat berkali-kali lipat. Dengan adanya unsur kejutan, jiwa sang Raptor sulit ditembus. Setelah terjebak, jiwa Raptor segera mengeluarkan energi petir yang kuat dari seluruh tubuhnya. Ia menyerang segala jenis serangan di sekitarnya. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi sengit yang luar biasa. Meskipun kekuatan Raptor itu tidak dapat diduga, ia tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Hal ini membuat Luoping bingung. Di saat yang sama, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Energi petir yang dilepaskan oleh jiwa Raptor jauh lebih lemah daripada petir kesusahan ungu sebelumnya. Meski begitu, hal itu masih memaksa serangan Arai Bela diri ilusi ekstrim untuk membubarkan diri. Dalam waktu singkat, jiwa Raptor telah sepenuhnya menghilangkan Arai Bela diri ilusi ekstrim. Saat hendak membunuh Luoping, ia diserang oleh serangan lain. Lingkungan sekitar jiwa Raptor dipenuhi dengan sinar pedang yang tak ada habisnya. Mereka muncul terus-menerus dan menembak ke arah jiwa Raptor. Sinar pedang itu mengandung kemauan pedang yang kuat dan niat membunuh. Melihat ini, jiwa dari mata si Raptor. Jiwa-jiwa Raptor kaget, tapi dengan cepat kembali normal. Huff, jiwa dari Raptor, jiwa dari Raptor, dari Raptor. Setelah jiwa Raptor selesai berbicara, energi petir di sekitarnya melonjak dan memadat menjadi banyak pedang petir. Mereka juga tidak ada habisnya. Satu demi satu, mereka bertemu dengan cahaya pedang di sekitarnya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, dampak besar terjadi. Di bawah serangan pedang petir yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang di sekitarnya dengan cepat terpaksa mundur. Lingkungan sekitar jiwa Raptor tiba-tiba dipenuhi dengan pedang petir yang lebat. Setelah pedang petir ini berkumpul, mereka dengan cepat bergabung untuk membentuk pedang petir yang besar. Dengan momentum yang tak terbendung, tiba-tiba ia melesat. Bang! Terdengar suara keras, seolah-olah ada gelembung yang tertembus. Pada saat ini, cahaya pedang di sekitarnya yang menyerang jiwa Raptor langsung menghilang. Hanya pedang petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Engah! Pada saat ini, Gong Ziyu, yang berada di barisan, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Ini karena apa yang baru saja dirusak oleh jiwa Raptor adalah ruang domain mata Raptor yang telah dia lepaskan. Meski kekokohan dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat, ia tetap tidak bisa menghentikan jiwa sang Raptor untuk waktu yang lama. Meskipun dia terluka, dia telah mencapai tujuannya. Dia masih sangat senang. Dia terus mengendalikan pedang ilahi Tylee untuk menyerang bola petir ungu di atasnya. Saat ini, tidak banyak bola petir ungu yang tersisa. Selama dia terus menyerang, mereka akan sepenuhnya terserap oleh kekuatan misterius tripod emas. Selama bola petir ungu ditangani, mereka akan bebas bergabung untuk menyerang jiwa Raptor. Terlebih lagi, tubuh asli sang Raptor masih mengawasi dengan tamak dari atas. Meskipun penonton tidak mengerti mengapa tubuh asli dari Raptor tidak terus menyerang, ini bagus. Tekanan mereka akan berkurang dan juga bisa berkonsentrasi menyerang jiwa Raptor. Huff! Apa yang sedang dilakukan semut-semut ini? Serangan mereka sama sekali tidak membahayakan saya. Mereka hanya dapat menghalangi jiwaku sesaat. Namun, dengan serangan roda mereka yang terus-menerus, mereka seharusnya bisa menahanku untuk beberapa waktu. Mungkinkah mereka sengaja mengulur waktu? Tapi apa tujuannya menunda? Mungkinkah mereka memiliki gerakan yang lebih kuat yang ingin mereka gunakan untuk melawanku? Di atas awan, separuh tubuh Raptor terlihat. Dia mulai bertanya-tanya. Ini karena setelah jiwanya menembus batas hitam, ia diserang secara berturut-turut oleh Luo Ping dan yang lainnya. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk melukainya, ia tidak mampu membunuh Luo Ping dalam waktu sesingkat mungkin. Pertama, formasi bela diri ilusi ekstrim Luo Ping, diikuti oleh domain mata pedang Gong Ziyu, diikuti oleh api matahari terbakar Guang Kuanzi, keterampilan ilahi sembilan surga Nidan, perisai angin ilahi Luan Ming dan panah bulu ilahi, cahaya ilahi sembilan warna Niue, dan seterusnya. Tidak hanya murid-murid luar biasa dari kekuatan besar ini, tetapi lebih dari selusin orang kuat dari Great Fehichle Stage juga menunjukkan serangan yang kuat untuk mencegah jiwa Raptor mendekati Luo Ping. Meskipun jiwa Raptor pada dasarnya menyelesaikan serangan ini dalam satu atau dua gerakan, masih membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkan serangan semua orang. Setelah menyelesaikan serangan orang kuat terakhir dari Great Fehichle Stage, akhirnya tidak ada lagi serangan di sekitar jiwa Raptor. Pada saat ini, secara alami ia bergegas menuju tubuh Luo Ping terlebih dahulu. Jiwa Raptor hanya berjarak 3 mil dari posisi Luo Ping. Jarak seperti itu hanyalah sekejap mata. Jiwa Raptor melepaskan kekuatan jiwa yang kuat yang menyebar ke posisi Luo Ping. Kekuatan jiwa secara langsung membentuk ruang domain, menyelimuti seluruh ruang di sekitar Luo Ping. Ruang domain terbentuk dalam sekejap. Saat jiwa Raptor hendak membunuh Luo Ping di dalamnya, cahaya hitam yang agung segera dilepaskan dari mulut kuali kecil. Cahaya hitam melesat ke atas, dan dampak kuatnya langsung menembus ruang domain jiwa Raptor. Lalu, itu menyelimuti seluruh tubuh Luo Ping. Terlebih lagi, sinar hitamnya mengandung kekuatan untuk menyerap kekuatan petir, yang kebetulan merupakan musuh bebuyutan jiwa Raptor. Begitu ia bersentuhan dengan jiwa Raptor, ia mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Jiwa Raptor awalnya hendak membunuh Luo Ping, tapi tidak menyangka akan dihancurkan oleh kemunculan cahaya hitam yang tiba-tiba. Terlebih lagi, cahaya hitam mulai menyerap kekuatan jiwanya. Hal ini segera menyebabkan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Meskipun budidayanya sangat kuat, di hadapan kekuatan misterius yang kebetulan menahan dan menyerap petirnya, ia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Bahkan jika ia mengandalkan budidayanya yang kuat untuk secara paksa menghilangkan kecemerlangan hitam ini, mungkin lebih banyak kecemerlangan hitam akan muncul kemudian. Oleh karena itu, jiwa Sang Raptor tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, ia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya saat ini, karena khawatir akan membuat ahli tertinggi dari domain abadi khawatir. Dalam keadaan seperti ini, yang bisa dilakukannya hanyalah menghindar dengan cepat. Setelah mengambil keputusan, jiwa Raptor langsung menghilang dari tempatnya dengan sekejap. Ia mundur pada jarak tertentu dan mendekati penghalang hitam lagi. Tindakannya sebelumnya telah sia-sia. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk menghancurkan formasi orang-orang ini. Dengan begitu, anak di tengah tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan kuali misterius itu. Jiwa Sang Raptor berpikir. Akibatnya, dua sambaran petir ungu lagi keluar dari mata jiwa Raptor. Kali ini, sasarannya bukan lagi luoping dan tripod emas. Sebaliknya, mereka menargetkan para ahli lainnya. Kedua sambaran petir langsung terbelah di udara, berubah menjadi 48 sambaran petir dalam satu kejadian. Mereka menembak ke arah Raja Bintang Jianchen, Niue, dan yang lainnya dalam formasi. Jiwa Raptor sudah sangat dekat dengan mereka, jadi sambaran petir tiba di samping mereka dalam sekejap mata. Tepat ketika mereka hendak menyerang semua orang, cahaya kuning muncul di sekitar mereka. Lampu kuning ini, ditopang oleh tubuh 48 anggota, membentuk dua lingkaran konsentris, menghalangi ke 48 sambaran petir kesusahan ungu. Di saat yang sama, senjata dengan cepat terbang turun dari atas, menyerang sambaran petir yang telah diblokir. Meskipun sambaran petirnya cukup kuat, mustahil untuk menembus lampu kuning dengan cepat ketika dihadapkan pada pertahanan lampu kuning dan serangan senjata semua orang. Pada saat ini, Jiwa Raptor menjadi lebih sadar akan kekuatan luar biasa dari formasi di depannya. Penghalang yang dibentuk oleh cahaya kuning sebenarnya mampu menahan petir kesusahan ungu. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh dan kuat? Jiwa Raptor berjuang untuk memahami. Untungnya, saya menemukan formasi seribu Ramalan Surgawi di buku formasi. Meskipun saya baru melemparkan formasi tiga kali Ramalan Surgawi saat ini, sepertinya itu masih sangat berguna. Latihanku dengan semua orang tidak sia-sia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memblokir Jiwa Raptor begitu lama. Aku tidak bisa memberikan kesempatan pada Jiwa Raptor untuk menyerang lagi. Jika saya ingin menghancurkan Jiwa Raptor, saya harus menyerang secara proaktif. Saya harus membuatnya agar tidak bisa melawan sama sekali. Jika bukan karena keterampilan Jiwa yang saya kembangkan membutuhkan waktu tertentu untuk bersiap, aku tidak akan membiarkannya menyerang begitu ganas. Luoping merasa sangat beruntung dan bersyukur saat melihat serangan Jiwa Raptor dihalangi oleh cahaya kuning. 792. Formasi seribu Ramalan Surgawi dapat menumpuk paling banyak hingga seribu lapisan kekuatan. Kekuatan setiap lapisan berbeda, berubah sesuai dengan situasi orang yang melakukan formasi. Dengan kata lain, tidak ada jumlah pasti orang yang melakukan formasi. Namun, ada satu hal yang sangat jelas, yaitu pasti akan ada lebih banyak orang di lapisan luar daripada di lapisan dalam. Akibatnya, tidak peduli bagaimana formasi itu dilemparkan, formasi seribu Ramalan Surgawi yang sebenarnya membutuhkan setidaknya beberapa ratus ribu orang. Saat ini, Luoping dan yang lainnya hanya dapat menggunakan formasi tiga kali lipat Ramalan Surgawi yang lebih sederhana untuk memblokir serangan Jiwa Raptor karena jumlah orang yang terbatas. Kenyataan membuktikan bahwa usaha Luoping tidak sia-sia. Bagaimanapun, penghalang pertahanan formasi sebenarnya memblokir petir ungu dari Jiwa Raptor. Ditambah dengan serangan dari 48 orang lainnya, petir ungu berjuang untuk menembus penghalang cahaya kuning. Pada saat ini, Luoping mengendalikan cahaya hitam di sekelilingnya untuk ikut menyerang. Sebelumnya, dia tidak melancarkan serangan balik yang sengit karena dia bersiap menggunakan skill Jiwa. Ini karena dia hanya mengembangkan keterampilan Jiwa untuk waktu yang singkat, jadi dia secara alami memerlukan waktu untuk bersiap sebelum menggunakannya. Sekarang, dia pada dasarnya sudah selesai dengan persiapannya, jadi dia jelas harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia ingin mengejutkan Jiwa Raptor dan menghancurkannya. Bagaimanapun juga, tubuh utama Raptor itu masih mengamatinya dari langit. Dia harus berhasil dalam satu serangan. Setelah cahaya hitam bergabung, petir ungu menghilang dengan sangat cepat. Namun, Jiwa Raptor melepaskan petir ungu dalam jumlah besar sekali lagi, menembak ke arah semua orang. Jelas, mereka tidak berencana memberi Jian Chen dan yang lainnya kesempatan untuk melawan. Ia ingin mereka menjadi abu oleh petir ungu. Kali ini, Jian Chen dan yang lainnya menghadapi hampir sepuluh sambaran petir. Secara alami, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mustahil bagi mereka untuk menangkisnya hanya dengan pertahanan formasi. Bintang Raja Jian Chen dan yang lainnya dengan jelas menyadari hal ini. Sebelum petir mendekati mereka, mereka menggunakan senjata mereka untuk menerimanya, melepaskan kekuatan mereka untuk memblokirnya. Di hadapan petir kesengsaraan ungu yang mengancam, meskipun mereka menggunakan senjata untuk memblokirnya dengan sekuat tenaga, masih sulit untuk mencegahnya mendekati tubuh mereka. Bang, bang, bang. Di bawah pengaruh petir kesusahan ungu yang pekat, penghalang pertahanan yang dibentuk oleh dua lapisan cahaya kuning langsung hancur, dan petir kesusahan mendarat di semua orang. Keempat puluh delapan dari mereka diselimuti oleh petir kesusahan. Tidak satupun dari mereka terlihat. Pada saat ini, mulut raksasa jiwa raptor benar-benar tersenyum. Namun, begitu senyumannya dimulai, ia langsung terganggu oleh perubahan di bawah. Saat ia melihat ke atas, seberkas cahaya bintang dilepaskan dari tubuh Luoping, menyebar ke ruang sekitarnya. Cahaya bintang ini seperti meteor, menggambar garis panjang cahaya di kehampaan. Namun dibandingkan meteor, kecepatan cahaya bintang tersebut bisa dikatakan sangat lambat. Setelah tubuh Luoping dilepaskan, cahaya bintang membentuk sungai cahaya bintang di kehampaan. Sisi lain sungai secara alami adalah tempat jiwa raptor berada. Ini, keterampilan jiwa. Anak ini benar-benar mengetahui keterampilan jiwa. Dan jumlah kekuatan jiwa yang terkandung dalam cahaya bintang ini sangatlah besar. Tampaknya mengandung kekuatan jiwa naga juga. Ini sulit dipercaya. Jiwa raptor sangat terkejut. Tubuh utama yang selalu terhubung dengannya juga sangat terkejut. Pandangannya terhadap Luoping dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan. Dilihat dari kekuatan keterampilan jiwa ini, itu pasti merupakan keterampilan jiwa tingkat mendalam. Meskipun saya seorang raptor yang mengendalikan kesengsaraan surgawi di hampir 10 ribu dunia spasial tingkat rendah, keterampilan jiwa yang saya kembangkan hanyalah pertengahan. Keterampilan jiwa tingkat kuning tingkat. Sepertinya anak ini sangat misterius. Dia pasti punya banyak harta dan tipuan. Jika aku bisa memiliki semuanya. Raptor dapat melihat kekuatan dan tingkat keterampilan jiwa Luoping. Keserakahan yang kuat muncul di hatinya. Itu mengubah pemikiran sebelumnya untuk membunuh Luoping secara langsung. Sebaliknya, ia berencana untuk menangkap Luoping hidup-hidup dan mendapatkan semua yang dimiliki Luoping. Keterampilan jiwa, star stream, serang. Saat ini, Luoping berteriak. Cahaya bintang di sekelilingnya menyeret ekor panjang saat mereka melesat ke arah jiwa raptor. Mereka secepat bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka mencapai sisi jiwa raptor dan mengelilinginya. Cahaya bintang ini berputar-putar di sekitar jiwa raptor. Pada awalnya, mereka hanya mengelilingi jiwa sang raptor. Setelah memutarnya dua kali, cahaya bintang ini mengebor ke dalam jiwa raptor pada saat yang bersamaan. Keseluruhan prosesnya tampak seperti 10 ribu pedang yang menembus jiwa sang raptor. Cahaya bintang ini jauh lebih tajam daripada pedang berharga. Bagaimanapun, tubuh fisik raptor itu sangat kuat. Selain itu, dilindungi oleh kekuatan petir. Namun kini, mata jiwa raptor dipenuhi ketakutan saat cahaya bintang menembus tubuhnya. Meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri, ia tetap tidak berguna. Dalam waktu singkat, tubuh jiwa sang raptor tertusup puluhan ribu lubang berdarah. Namun, cahaya bintang tidak berhenti menembus tubuhnya. Mereka masih bola balik dengan cepat. Pertahanan tubuh fisiknya rusak, dan banyak lubang berdarah muncul. Pada saat ini, jiwa raptor sangat kelelahan. Kekuatan petir di tubuhnya juga sangat lemah. Sialan, bocah ini terlalu hina. Dia benar-benar melukaiku sampai sejauh ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Huff, biarpun aku harus mengambil risiko ketahuan oleh ahli tertinggi itu, aku harus membunuh bocah ini. Bagaimanapun, aku mempunyai guruku yang mendukungku. Guru juga merupakan salah satu ahli tertinggi di alam abadi. Aku tidak percaya bahwa ahli tertinggi dapat melakukan apapun padaku. Jiwa raptor dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini. Ia tidak peduli dengan ahli tertinggi yang mengendalikan ruang tingkat rendah dari alam abadi. Ia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luoping. Setelah mengambil keputusan, kehadiran yang melonjak tiba-tiba muncul dari jiwa raptor. Cahaya kuning dalam jumlah besar segera menyebar, dengan cepat mengembun menjadi penghalang cahaya yang tidak bisa ditembus di udara. Begitu penghalang itu muncul, itu secara langsung melindungi jiwa si raptor. Itu memotong cahaya bintang di sekitarnya, membuat stellar flow Luoping tidak berguna. Namun, Luoping sama sekali tidak terkejut dengan pembelaan jiwa raptor tersebut. Dia tersenyum jahat, dan sambil berpikir, cahaya bintang segera melesat menuju penghalang cahaya. Cahaya bintang sangat cepat. Ketika bertabrakan dengan penghalang cahaya pertahanan, suara yang memekatkan telinga terdengar. Itu juga menimbulkan lapisan gelombang ruang angkasa destruktif yang menyebar ke ruang sekitarnya. Di bawah tabrakan yang begitu dahsyat, ruang angkasa runtuh. Badai spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Pada saat ini, Jian Chen dan yang lainnya yang telah diselimuti oleh petir kesusahan ungu tiba-tiba muncul dari petir. Mereka semua mengenakan baju besi dengan bahan dan warna yang sama, sepenuhnya menghalangi petir kesusahan ungu di sekitarnya. Di saat yang sama, armor itu bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Ia mulai menyerap kekuatan petir kesusahan ungu di sekitarnya. Itu tidak bergerak lambat sama sekali. Awalnya, ketika Jiwa Raptor melihat Luoping mengendalikan cahaya bintang untuk menyerang penghalang cahaya, dia dipenuhi dengan keraguan besar. Sebelum dia bisa memahami apa yang Luoping coba lakukan, dia melihat situasi yang lain. Dia menjadi sangat terkejut. Sialan, ketika armor itu ditempa, cahaya misterius dari kuali misterius semuanya telah menyatu dengannya. Orang-orang ini sungguh gigih. Mereka sebenarnya membiarkan cahaya misterius dari kuali digunakan begitu banyak. Huff, meski begitu, mereka pasti tidak akan bisa memblokir seranganku berikutnya meskipun mereka memblokir gelombang serangan ini. Aku tidak bisa gagal lagi. Jiwa si Raptor benar-benar jengkel. Ini karena dia menemukan bahwa baju besi Jian Chen dan yang lainnya juga mengandung sejumlah besar cahaya hitam. Itu persis sama dengan cahaya hitam dari Golden Tripod. Meskipun kali ini masih gagal membunuh orang-orang ini, Jiwa sangat yakin bahwa Raja Bintang Jian Chen dan yang lainnya tidak akan mampu menahan gelombang serangan berikutnya. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati. Dia tidak lagi peduli dengan ahli tertinggi dari domain abadi. Dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Luoping dan yang lainnya. Namun, saat Jiwa Raptor hendak menyerang lagi, lapisan cahaya bintang yang menyelaukan muncul di penghalang cahaya pertahanan di sekitarnya, menerangi ruang di sekitarnya. Lapisan cahaya bintang ini dengan erat menutupi perisai cahaya pertahanan di sekitar Jiwa Raptor, sepenuhnya menekan petir dari perisai tersebut. Jiwa Sang Raptor menatap situasi di hadapannya. Dia bingung. Pada saat ini, penghalang cahaya berubah sekali lagi, membuatnya sangat ketakutan. Penghalang cahaya sebenarnya mulai retak. Itu tertutup retakan dan hampir runtuh. Untayan meridian tampak jelas di cahaya bintang. Mereka tampak seperti meridian. Retakan pada penghalang cahaya disebabkan oleh munculnya urat-urat tersebut. Segera setelah Jiwa Raptor menjadi ketakutan, terdengar serangkaian suara retakan. Seluruh penghalang itu hancur dalam sekejap. Dengan hancurnya penghalang, lapisan cahaya bintang berkumpul menuju Jiwa Raptor. Saat bergerak, lapisan cahaya bintang berubah menjadi hujan meteor yang lebat, menembus tubuh Jiwa Raptor. Jiwa Raptor bereaksi cepat kali ini. Dengan sekejap, dia langsung menghindari serangan cahaya bintang. Pada saat yang sama, dua bola petir menyala di mata Jiwa Raptor. Tiba-tiba, sejumlah besar petir ungu memancar keluar. Kali ini, meskipun petir ungu bukanlah petir kesengsaraan, jumlahnya telah meningkat berkali-kali lipat. Tiba-tiba, petir ungu menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya. Itu dipenuhi dengan kilat dan guntur. Itu tampak seperti lautan petir. Luoping dan yang lainnya semuanya tenggelam dalam lautan petir. Mereka tidak terlihat. Setelah menggunakan serangan ini, Jiwa Raptor membuka mulutnya dan tertawa. Huff! Akan kutunjukkan padamu apa itu domain sebenarnya. Kali ini, kamu pasti sudah mati karena kamu telah memasuki domain petirku. 793. Jiwa Raptor melepaskan domain Thunderboltnya. Sebagai raptor yang bertanggung jawab atas kesengsaraan surgawi, kekuatan domain Thunderboltnya tentu saja luar biasa. Kali ini, ia menyelubungi Luoping dan yang lainnya dalam domain Thunderbolt dan melepaskan kekuatan penuh dari domain Thunderbolt. Bahkan jika Luoping dan yang lainnya memiliki sarana yang kuat, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari domain Thunderbolt. Setelah Jiwa Raptor selesai berbicara, ia mulai memperhatikan situasi di domain Thunderbolt. Ia ingin membunuh Luoping dan yang lainnya dalam satu gerakan. Namun, ketika merasakan situasi di domain Thunderbolt, ia langsung terkejut. Ini karena Luoping dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali di ruang domainnya. Mereka sudah mulai mengendalikan senjatanya masing-masing dan mulai melakukan serangan balik. Senjata tersebut terus melepaskan kekuatan, menyerang domain Thunderbolt di sekitarnya dalam upaya untuk membukanya. Sementara itu, Luoping dan 49 orang lainnya melepaskan kekuatan batin sejati mereka pada saat yang sama dan menuangkannya ke dalam tripod emas, menyebabkan tripod emas melepaskan cahaya hitam dalam jumlah besar sekali lagi. Cahaya hitam tiba-tiba membubung ke langit dan menyelimuti Luoping dan yang lainnya sekali lagi. Ia mulai menyerap kekuatan petir di sekitarnya, yang membuat Jiwa Raptor hampir menjadi gila. Sial! Menggunakan gerakan yang sama sampai akhir. Huh, meski begitu, tidak mudah untuk menyerap semua petir di domain Thunderboltku. Awalnya, aku seharusnya bisa mengendalikan hidup dan mati mereka, tapi sekarang, kenapa aku tidak bisa membunuh mereka? Sepertinya ada lapisan kekuatan misterius di sekitar mereka yang melindungi mereka. Lagi pula, kekuatan misterius ini tidak lebih lemah dari kekuatan domainku. Dilihat dari sifat kekuatannya, itu seharusnya milik semacam kekuatan domain. Tetapi, dengan kekuatan kultifasi mereka, bagaimana mereka bisa melepaskan ruang domain yang begitu kuat? Ketika Jiwa Raptor melihat Luoping dan yang lainnya melepaskan cahaya hitam lagi, itu menjadi sangat gila. Ini karena ia telah menggunakan gerakan ini berkali-kali. Selain itu, sangat terkejut bahwa Luoping dan yang lainnya tidak terpengaruh oleh domain Thunderboltnya. Rasanya ada lapisan kekuatan misterius yang melindungi mereka di sekitar Luoping dan yang lainnya. Kekuatan domainnya tidak dapat mengikat Luoping dan yang lainnya sama sekali. Oleh karena itu, ia tidak berhasil membunuh Luoping dan yang lainnya. Jiwa Raptor juga merasakan kekuatan domain dari lapisan kekuatan misterius itu. Dan itu tidak kalah dengan kekuatan domainnya sendiri. Ini membuatnya sangat mencurigakan. Hal ini membuatnya sangat mencurigakan. Ia tidak mengerti mengapa Luoping dan yang lainnya mampu menampilkan kekuatan domain yang begitu kuat. Meski mencurigakan, Jiwa Sang Raptor tidak berhenti bergerak. Ketika ia melihat cahaya hitam menyebar di domain petirnya, ia menghilang tanpa ragu-ragu dan memasuki ruang domainnya sendiri. Begitu memasuki ruang domain, mata Jiwa Raptor sekali lagi melepaskan dua sambaran petir kesusahan ungu. Kemudian, mereka terbagi menjadi sambaran petir kesusahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Luoping dan yang lainnya. Dalam domain Thunderboltnya, kekuatan serangannya secara alami meningkat berkali-kali lipat. Petir kesengsaraan ungu segera mendekati Luoping dan yang lainnya, berniat melukai mereka dengan parah dalam satu gerakan. Saat petir kesusahan ungu hendak menghantam mereka, lapisan kekuatan misterius di sekitar Luoping dan yang lainnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Itu menyebar dalam sekejap dan melahap petir kesusahan ungu. Kemudian, di bawah tatapan takjub Jiwa Sang Raptor, lapisan kekuatan misterius mendekatinya seperti pisau panas menembus mentega dan melahap tubuh besarnya. Saat ia dilahap oleh kekuatan misterius, Jiwa Raptor sepertinya akhirnya merasakan asal mula kekuatan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri, dan lightning domain di sekitarnya juga segera menghilang. Pada saat ini, sosok Luoping dan yang lainnya muncul dari domain Thunderbolt dan muncul di posisi semula. Hal ini segera menyebabkan seluruh domain budidaya bersorak. Ketika orang-orang dari domain budidaya melihat bahwa Jiwa Raptor telah menghilang, mereka sudah dapat menebak hasilnya. Tentu saja mereka sangat senang. Namun, Raptor di atas awan sangat marah. Ia melihat sosok Luoping dan yang lainnya dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Beraninya kamu melahap Jiwaku, apapun metode yang kamu gunakan, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Huff, aku tidak menginginkan harta karun itu lagi. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian terus menderita murka surga. Bahkan jika makhluk terkuat itu mengetahui hal ini, aku sudah membunuh semuanya. Orang-orang ini, aku tidak percaya dia berani tidak menghadap tuanku dan melampiaskan amarahnya padaku. Raptor segera membuat keputusan di dalam hatinya. Ia berencana untuk menggunakan murka surga lagi terlepas dari resikonya. Hanya ketika seluruh domain budidaya dihancurkan sepenuhnya kebenciannya dapat diredakan. Adapun metode yang digunakan Luoping untuk melahap jiwanya, ia tidak mengetahuinya karena kekuatan misterius telah langsung menyelimuti jiwanya dan memutus hubungan antara ia dan jiwanya. Oleh karena itu, meskipun jiwanya memahami metode Luoping pada saat-saat terakhir, tubuh Raptor tidak mengetahuinya. Sekarang, satu-satunya pemikiran di benak jiwa Raptor adalah menghancurkan domain budidaya dan membunuh Luoping dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah mengambil keputusan, ia mulai mempersiapkan pelepasan murka surga kembali. Tiba-tiba, awan kesusahan di sekitarnya menjadi semakin gelap. Kekuatan kilatan petir dan gemuruh guntur bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi pada awalnya tidak ada Raptor yang muncul. Sekarang, lebih dari separuh tubuh Raptor muncul di awan kesengsaraan. Itu tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang di bawah telah menebak apa yang ingin dilakukan oleh Raptor tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat ketakutan. Tidak mungkin. Apakah itu akan melepaskan murka surga lagi? Ini buruk. Raptor sedang marah. Kekuatan murka surga pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Menurutku kita tidak bisa menahannya. Mungkinkah kita tetap tidak bisa lepas dari nasib kehancuran meski kita sudah sangat siap? Banyak orang mulai panik. Sekali lagi, mereka diselimuti oleh bayang-bayang kematian. Oh tidak. Mungkinkah Raptor itu sudah gila? Apakah ia ingin menghancurkan seluruh domain budidaya? Hati Luo Ping langsung menjadi bingung. Dilihat dari perubahan awan kesengsaraan, jika murka surga turun, itu tidak semudah menghancurkan sekte yang kuat. Itu akan menghancurkan seluruh domain budidaya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan batas hitam dari tripod emas tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Luo Ping, yang selalu tenang, tidak bisa tetap tenang saat ini. Bagaimanapun, dari zaman kuno hingga zaman kuno, meskipun murka surga telah menghancurkan sejumlah besar sekte yang kuat, hal itu memungkinkan beberapa sekte yang lemah untuk bertahan hidup. Dengan demikian, para penggarap diri dari domain budidaya belum sepenuhnya musnah. Kali ini, karena mereka telah melahap salah satu tubuh jiwa Raptor, mereka benar-benar membuat marah Raptor tersebut. Itu sebenarnya telah memprovokasi Raptor untuk menghancurkan domain budidaya sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Luo Ping dan yang lainnya. Sepertinya kali ini, penguasa pulau Dragon Rivers Island secara pribadi harus mengambil tindakan untuk menahan murka surga yang dilepaskan oleh Raptor. Namun, begitu penguasa pulau mengambil tindakan, itu akan menarik perhatian para ahli dari domain abadi. Pada saat itu, dia tidak akan bisa terus tinggal di domain budidaya dan diam-diam melindungi keamanan domain budidaya. Mungkin, bahkan ahli dari pulau abadi bulu di atas alam abadi holau akan diseret secara paksa ke domain abadi. Dalam hal ini, kekuatan pulau abadi bulu akan sangat berkurang. Jika domain budidaya menghadapi bencana lain di masa depan, saya khawatir tidak akan ada cukup kekuatan untuk mendukungnya. Terlebih lagi, bahkan jika penguasa pulau lebih kuat dari Raptor, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada Raptor lain di domain abadi. Jika penguasa pulau naik dan Raptor lainnya terus melepaskan murka surga, itu akan terjadi. Masih akan sulit bagi kita untuk menolaknya. Oleh karena itu, bahkan jika penguasa pulau mengambil tindakan, masih akan sulit untuk memastikan keamanan domain budidaya. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah mendesak yang ada. Luoping segera teringat pada penguasa pulau-pulau Feather Immortal. Bagaimanapun, budidaya tuan pulau saat ini adalah yang terkuat di seluruh domain budidaya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi Raptor di depan mereka. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah begitu budidaya tuan pulau terungkap, dia harus naik ke domain abadi dan itu mungkin mempengaruhi ahli lain dari pulau Feather Immortal. Selain itu, dia khawatir akan ada Raptor lain di domain abadi. Mungkin jika salah satu terbunuh, yang lain akan muncul. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa menghindari nasib kehancuran. Pikiran Luoping selesai dalam sekejap. Saat dia melakukan perjuangan terakhir dan mempertimbangkan apakah akan mengirim pesan kepada penguasa pulau untuk meminta bantuan, dua sinar cahaya tiba-tiba menyala di atas. Mata Raptor itu dipenuhi dengan sinar ungu. Itu sangat terang dan mempesona sehingga menerangi ruang di sekitarnya seperti siang hari. Saat cahaya ungu semakin terang, dua sambaran petir ungu yang tebal melesat keluar dari mata Raptor tanpa ragu-ragu. Kilatan guntur kesusahan ungu terbelah di kehampaan dan berubah menjadi kumpulan guntur kesusahan yang padat dengan ukuran berbeda. Baut petir ini langsung menyebar dan muncul di berbagai lokasi di atas domain budidaya. Kemudian, mereka jatuh pada saat bersamaan. Kilatan petir ungu pekat jatuh dari langit. Dibandingkan awal, kekuatan mereka telah meningkat berkali-kali lipat. Tidak ada lagi perbedaan antara kekuatan besar dan kecil. Mereka semua diperlakukan sama. Seluruh domain budidaya telah menjadi sasaran sambaran petir ungu ini. Batas hitam, yang awalnya menutupi tepi berbagai wilayah, kini terlalu kecil untuk menahan semua sambaran petir. Di luar pesona hitam, masih ada sejumlah besar petir ungu yang berjatuhan. Meskipun tidak ada sekte budidaya di daerah itu, itu hanyalah tempat yang berbahaya. Namun, mereka semua berada dalam jangkauan serangan Raptor yang marah itu. Semua orang di bawah hanya bisa menyaksikan sambaran petir ungu kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Hati mereka kuat, namun tubuh mereka lemah. Bahkan jika mereka semua menyerang dengan sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 794. Sepertinya saya hanya bisa menghubungi penguasa pulau penentangan naga melalui transmisi suara. Mengingat basis budidaya dan kekuatannya, dia pasti akan mampu memblokir semua petir kesusahan ungu pada saat kritis ini. Luo Ping segera memutuskan untuk menghubungi penguasa pulau Dragon Deviance saat petir kesusahan jatuh dari langit. Bagaimanapun, meskipun itu hanya solusi sementara terhadap krisis saat ini, itu masih lebih baik daripada membiarkan alam budidaya dihancurkan sekarang. Mungkin akan ada cara lain untuk sepenuhnya menolak turunnya kesengsaraan surgawi nanti. Ini adalah keinginan Luo Ping dan juga sikap optimisnya. Bagaimanapun, semuanya tergantung pada usaha seseorang. Seseorang tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Selama seseorang masih hidup, dia pasti bisa memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. Begitu seseorang hilang, kesulitan akan tetap ada selamanya. Penggarap harus menghadapi kesulitan secara langsung dan tidak takut. Jika seseorang khawatir tentang ini dan itu dan meringkuk ketakutan, bagaimana seseorang bisa berkultivasi menjadi abadi dan mengejar keabadian? Oleh karena itu, Luo Ping tidak mau lagi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Prioritas utamanya adalah menghubungi penguasa pulau Dragon Deviance dan menyelesaikan krisis saat ini. Namun, saat Luo Ping telah mengambil keputusan dan hendak mengirimkan transmisi suara, sebuah suara halus tiba-tiba datang dari langit dan mengganggu tindakannya. Huh, raptor kecil, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu mencoba menghancurkan alam tingkat rendah di bawah kendaliku. Kamu hanya mendekati kematian. Karena kamu mengandalkan dukungan tuanku untuk meremehkanku, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah tuanmu dan membunuhmu di sini. Suara di langit dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Semua orang tahu bahwa kemarahan ini ditujukan pada si raptor. Selain itu, dari arti suara itu, semua orang di domain budidaya langsung memahami bahwa pemilik suara itu bertanggung jawab atas seluruh domain budidaya. Setelah memahami masalah ini, hati semua orang melonjak dengan harapan yang tak ada habisnya. Bayangan kematian tersapu dalam sekejap dan digantikan oleh kegembiraan. Bertentangan dengan emosi orang lain, ketika raptor mendengar suara ini, separuh tubuhnya, yang berada di luar awan kesusahan, mulai bergetar hebat. Itu jelas sangat menakutkan. Di mata binatang raptor itu, ekspresi kematian yang tak terbatas bisa dilihat. Sebab, ia mengetahui identitas orang yang berbicara. Orang itu adalah salah satu ahli paling kuat di alam abadi, sebuah eksistensi yang harus dijunjungnya. Tuan, kenapa kamu belum muncul? Raptor itu masih memiliki secerca harapan di hatinya. Ia berharap tuannya akan muncul tepat waktu dan mungkin menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, semua petir kesusahan ungu yang akan menimpa penghalang hitam tiba-tiba berhenti di kehampaan. Mereka tidak bergerak sama sekali. Bahkan suara guntur pun tidak terdengar. Pada saat ini, titik terendah dari petir kesusahan ungu hanya berjarak 15 meter dari penghalang hitam. Jika mereka terlambat sedetik pun, seluruh alam budidaya akan hancur. Melihat petir kesusahan ungu telah berhenti jatuh, semua orang di alam budidaya menghela nafas lega. Dugaan mereka sebelumnya benar. Tuanmu tidak akan muncul. Dia sekarang terjebak oleh tubuhku. Jika dia ingin keluar dari kesulitan ini, dia memerlukan setidaknya beberapa puluh detik. Periode waktu ini cukup bagiku untuk membunuhmu jutaan kali. Sepertinya aku sudah terlalu lama mengasingkan diri. Semua orang telah melupakan yang mulia. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai pengorbanan pertamaku setelah keluar dari pengasingan. Suara dalam kehampaan terdengar lagi. Di saat yang sama, seorang pria kekar muncul di langit. Dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari tubuh besar binatang raptor itu. Tidak, 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 Raja Abadi luar biasa, luang, luang, selamatkan hidupku. Menghadapi pria yang tiba-tiba muncul dalam jarak sedekat itu, raptor itu tergagap. Suaranya dipenuhi ketakutan saat mulai memohon belas kasihan. Mati. Segera setelah pria itu selesai berbicara, Luo Ping dan yang lainnya melihat tubuh binatang raptor itu dibakar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan api. Ketika apinya padam, binatang raptor besar di awan kesusahan telah menghilang. Semua orang tahu bahwa binatang raptor itu telah dibunuh oleh manusia di langit. Dia sangat kuat. Dia membunuh monster raptor itu dengan begitu mudah. Ahli imortal macam apa dia? Menurut pendapatku, budidaya orang ini harus lebih kuat dari penguasa pulau dari pulau penentang naga. Aku kira dia sudah melampaui alam abadi yang mendalam dari alam jiwa yang mendalam. Tidak heran binatang raptor itu begitu ketakutan. Ngomong-ngomong, ahli ini menyebut dirinya, Raja Abadi, dan binatang raptor memanggilnya, Raja Abadi luar biasa. Apakah gelar, Raja Abadi, juga merupakan simbol kekuatan di alam abadi. Luo Ping menghela nafas dengan emosi saat dia melihat pria di langit. Dilihat dari cara pria itu membunuh binatang raptor itu, dia pasti sangat kuat. Dia mungkin bahkan lebih kuat daripada penguasa pulau dari pulau penentang naga. Luo Ping menebak bahwa gelar, Raja Abadi, adalah simbol kekuatan, sama seperti gelar, Raja Abadi, dan, Raja Bintang, di domain budidaya. Kultifator mandiri lainnya sama dengan Luo Ping. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan spekulasi yang tak ada habisnya terhadap manusia di langit. Lagi pula, dia tidak hanya membantu mereka menyelesaikan krisis domain budidaya, dia juga membunuh raptor dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Saat perhatian semua orang tertuju pada sosok perkasa di langit, sosok lain tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan pria itu. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah seorang wanita seperti peri, langsing, dan anggun. Dia mengenakan pakaian putih, yang membuatnya tampak sangat mulia dan suci. Namun, wajahnya tertutup lapisan es dan matanya dipenuhi amarah. Dia memandang pria diseberangnya seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Raja Abadi luar biasa, meskipun Anda adalah senior saya dan telah menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi daripada saya, saya juga salah satu Raja Abadi sekarang. Kita berada pada posisi yang sama. Apa hakmu untuk membunuh monster raptorku begitu saja? Terlebih lagi, kamu mengepungku dengan tubuh aslimu terlebih dahulu dan melepaskan segumpal jiwamu untuk membunuh monster raptorku. Ini hanyalah perilaku yang tidak tahu malu. Sekarang hewan raptorku telah dibunuh olehmu, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang memuaskan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Suara wanita itu dipenuhi dengan niat interogatif dan mengancam. Dia jelas sangat marah karena pria itu telah membunuh hewan raptornya dan ingin mencari keadilan. Raja Abadi Hongling, sepertinya kamu salah memahami sesuatu. Aku tidak membunuh binatang raptormu dengan santai. Binatang raptormu sebenarnya berani mencoba menghancurkan dunia luar angkasa tingkat rendah yang aku pimpin. Menurutku, seekor raptor bis sepertinya tidak punya nyali untuk melakukan hal itu. Alasan dia berani melakukannya pasti karena dia diinstruksikan olehmu, kan? Jelas kamu ingin melawanku. Mungkinkah aku sudah terlalu lama mengasingkan diri, jadi kamu tidak menganggapku serius lagi? Apakah anda ingin menguji kesabaran saya? Aku sudah memberimu muka dengan membunuh monster raptormu. Jika kamu masih menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci, jangan salahkan aku karena membunuhmu juga. Pada awalnya, nada suara pria itu masih tenang, namun saat dia berbicara, nadanya menjadi tajam dan dingin, dipenuhi rasa ancaman yang kuat. Setelah mendengar kata-kata pria itu, ekspresi marah Raja Abadi Hongling berubah menjadi keraguan. Sepertinya pria itu telah tepat sasaran. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya kembali normal. Dia masih sangat marah. Raja Abadi seperti kita bersaing tidak hanya dalam hal budidaya tetapi juga dalam hal jumlah dunia luar angkasa tingkat rendah yang kita pimpin. Raja Abadi manakah yang tidak secara diam-diam menyerang dunia luar angkasa tingkat rendah yang dikuasai oleh Raja Abadi lainnya sehingga jumlah dunia luar angkasa tingkat rendah yang mereka pimpin adalah yang tertinggi. Saya yakin Raja Surgawi luar biasa telah melakukan banyak hal seperti yang telah saya lakukan, bukan. Hak apa yang Anda miliki untuk meminta saya tidak melakukan hal itu? Apa hakmu untuk membunuh binatang raptorku karena ini? Melalui serangkaian pertanyaan retoris, Raja Abadi Hongling membuktikan bahwa semua yang dilakukannya adalah wajar dan sesuai dengan hukum surga. Raja Surgawi luar biasa tidak punya hak untuk menghentikannya melakukan hal itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagus baginya untuk membunuh monster raptor miliknya. Dia harus mencari keadilan. Hak apa yang aku punya? Tentu saja karena kekuatanku. Jika Anda tidak yakin, lanjutkan dan ambil tindakan. Aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Saya tidak berhak meminta Anda melakukan apapun. Namun, yang ingin Anda targetkan sekarang adalah dunia luar angkasa tingkat rendah yang saya pimpin. Anda ingin melawan saya. Karena saya tahu tentang situasi ini, saya tidak bisa tetap acuh tak acuh. Terlebih lagi, ayah saya berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya harus melindungi dunia tempat dia tinggal dan mengolahnya dengan segala cara. Bagaimana saya bisa mengecewakannya? Oleh karena itu, jika Anda ingin mencari keadilan bagi hewan raptor Anda, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Nada suara Raja Surgawi luar biasa mendominasi dan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Raja Abadi Hongling dan mengambil inisiatif untuk memintanya mengambil tindakan. Ketika Raja Abadi Hongling mendengar Raja Surgawi luar biasa menyebut ayahnya, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Keraguan dan perjuangan yang tidak bisa disembunyikan terlihat di matanya. Jelas sekali, Raja Abadi Hongling dipenuhi rasa takut dan ketakutan terhadap ayah Raja Surgawi luar biasa. Setelah beberapa saat terdiam, dia akhirnya pulih dari keraguannya. Apakah kamu mengatakan bahwa dunia luar angkasa tingkat rendah di depan kita ini adalah dunia tempat ayahmu tinggal dan berkultivasi? Ini, sepertinya agak mustahil. Energi spiritual di dunia luar angkasa tingkat rendah ini sangat langka. Bagaimana mungkin hal itu bisa menghasilkan seorang jenius tiada taraf seperti ayahmu? Raja Abadi Hongling bertanya dengan tidak percaya. Ini hanya apa yang kamu lihat sekarang. Saat itu, energi spiritual di dunia luar angkasa tingkat rendah ini sangat padat. Namun, itu rusak para oleh murka surga dua kali, mengakibatkan keadaannya saat ini. Dua murka surga disebabkan oleh Raja Surgawi lainnya. Namun, Raja Surgawi itu dibunuh olehku. Dia menjadi abu dan tidak akan pernah bereinkarnasi. 795 Alasan dia membunuh Raja Abadi adalah karena Raja Abadi telah melepaskan dua retribusi Surgawi terhadap alam budidaya. Itu tidak bisa dimaafkan, jadi dia membunuh Raja Abadi karena marah. Tujuan dari Raja Abadi adalah untuk memberitahu Raja Abadi bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi yang setingkat dengannya. Itu juga merupakan peringatan bagi Raja Abadi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Raja Abadi, mata Raja Abadi Hongling berkedip karena terkejut dan ragu. Setelah mengalami dua pembalasan Surgawi, dunia ini belum menjadi dunia yang sunyi. Aku bertanya-tanya apakah Raja Abadi terlalu penyanyang, atau apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dunia tingkat rendah ini. Mereka berdua adalah Raja Abadi. Bahkan jika ada perbedaan dalam tingkat budidaya, Raja Abadi itu seharusnya tidak menjadi abu dan tidak pernah bereinkarnasi, kan? Raja Abadi Hongling dipenuhi dengan keraguan tentang situasi di alam budidaya dan Raja Abadi yang melepaskan retribusi Surgawi. Ini karena tidak mudah bagi Raja Abadi untuk membunuh Raja Abadi hanya dengan kekuatan. Dia tidak percaya bahwa Raja Abadi di seberangnya benar-benar dapat membunuh Raja Abadi itu, apalagi membuatnya menjadi abu. Dia telah menjadi Raja Abadi begitu lama, tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Oleh karena itu, dia curiga Raja Abadi sengaja menakutinya. Apa? Jadi dua retribusi Surgawi di alam budidaya juga disebabkan oleh Raja Abadi dari alam abadi. Tidak heran mereka dapat menghancurkan begitu banyak sekte sekaligus, dan mereka sebagian besar adalah sekte besar. Mendengarkan kata-kata dari dua Raja Abadi, tampaknya dunia tingkat rendah seperti alam budidaya sejati kita hanyalah pengorbanan dalam persaingan mereka. Jadi Raja Abadi yang melepaskan retribusi Surgawi dua kali telah dibunuh oleh Raja Abadi di depan kita. Bukankah itu berarti banyak dari kita tidak akan bisa memenuhi janji yang kita buat kepada Luo Sauhuang? Semua orang di alam budidaya mendengar percakapan antara Raja Abadi dan Raja Abadi Hongling dan mempelajari banyak informasi. Meskipun mereka masih tidak tahu tingkat budidaya apa yang dimiliki Raja Abadi di alam abadi, itu tidak mempengaruhi keterkejutan di hati mereka. Setiap orang memiliki pemahaman dasar tentang dua murka Surgawi sebelumnya di alam budidaya. Terutama mereka yang telah memasuki reruntuhan Sekte Abadi Bintang Bulan, mereka secara pribadi telah mendengarnya dari Luo Sauhuang, jadi mereka secara alami memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Kali ini, pembalasan Surgawi yang mereka alami tidak seberapa dibandingkan dengan dua kali sebelumnya. Agar seorang raptor dapat melepaskan dua retribusi ilahi yang pertama, basis budidayanya harus lebih kuat. Tuan dari raptor secara alami tidak akan lebih lemah dari Raja Abadi Kaltrop Merah. Seorang ahli tingkat ini sebenarnya telah mati di tangan Raja Surgawi luar biasa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Raja Surgawi luar biasa itu. Sekarang orang-orang di domain budidaya tahu bahwa ada Raja Abadi yang begitu kuat di domain abadi yang melindungi domain budidaya mereka, mereka merasa sangat lega. Pada saat ini, semua orang di alam kultifasi sejati memandang Dewa Surgawi luar biasa dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Selain itu, semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Ayah Adipati Surgawi luar biasa. Dia ingin mengetahui siapa Ayah dari Dewa Abadi luar biasa itu. Bagaimanapun juga, Adipati Surgawi luar biasa telah mengatakan bahwa alam kultifasi sejati adalah dunia tempat Ayahnya tinggal dan berkultifasi. Dengan kekuatan basis budidaya Adipati Surgawi luar biasa, dia pasti telah hidup selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun sebelum dia dapat memahami situasi pembalasan Surgawi yang pertama. Dengan kata lain, Ayah Adipati Surgawi luar biasa jelas merupakan seorang ahli dari zaman kuno. Siapa Ayah Adipati Surgawi luar biasa? Di zaman kuno, ada banyak sekte super dan jumlah ahlinya bahkan lebih mengejutkan. Pada saat itu, seharusnya ada banyak ahli yang naik ke alam abadi. Mungkin Ayah Adipati Surgawi luar biasa adalah salah satu di antara mereka. Dalam hati Luoping, dia hanya bisa menebak secara kasar situasi Ayah Adipati Surgawi luar biasa. Dia percaya bahwa dia pasti berasal dari zaman kuno. Adapun situasi spesifiknya, sulit baginya untuk mengetahuinya. Namun, ini sudah cukup. Setidaknya dengan perlindungan Adipati Surgawi luar biasa, alam kultivasi sejati tidak akan terus menderita pembalasan Surgawi. Karena dunia spasial tingkat rendah ini memiliki hubungan yang begitu erat dengan Ayah Adipati Surgawi luar biasa, maka tindakanku sebelumnya memang terlalu berlebihan. Namun, Saudara Bufan, Anda juga membunuh raptor saya, jadi kita seimbang sekarang. Saya tidak akan melanjutkan masalah Saudara Bufan yang membunuh raptor saya, dan saya yakin Saudara Bufan tidak akan melanjutkan masalah saya yang mencoba menghancurkannya. Dunia spasial tingkat rendah ini Selain itu, mulai sekarang, saya tidak akan melakukan apapun pada dunia spasial tingkat rendah ini. Yakinlah, Saudara Adipati Surgawi luar biasa. Baiklah, kita seimbang sekarang. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Di atas awan, Dewa Abadi Hongling berbicara. Kali ini, nada suara Dewa Abadi Hongling mulai berkompromi. Dia tidak lagi bermaksud untuk melanjutkan masalah pembunuhan raptornya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin Adipati Surgawi luar biasa meneruskan masalah tanggung jawabnya. Hubungan mereka bisa saja dihapuskan. Setelah berbicara, Dewa Abadi Hongling tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia langsung menghilang ke dalam kehampaan. Melihat Dewa Abadi Hongling pergi, Adipati Surgawi luar biasa tidak menghentikannya sama sekali. Setelah Dewa Abadi Hongling pergi, dia melihat ke arah domain budidaya. Tatapannya menyapu seluruh domain budidaya. Pada akhirnya, pandangannya berhenti di lokasi Sekte Ilahi 100 Sungai. Semua orang di domain budidaya menjadi sangat patuh dan takut ketika tatapan Adipati Surgawi luar biasa menyapu mereka. Mereka hanya merasa lega ketika tatapan Adipati Surgawi luar biasa meninggalkan mereka. Namun, ketika mereka melihat lokasi di mana pandangan Adipati Surgawi luar biasa berhenti, mereka menjadi bingung dan bingung. Semua orang di Sekte Ilahi 100 Sungai sedikit khawatir saat ini. Mereka tidak tahu apa maksud tatapan Adipati Surgawi luar biasa. Mereka semua takut telah menyinggung Adipati Surgawi luar biasa dalam beberapa hal. Selain itu, beberapa orang curiga bahwa Adipati Surgawi luar biasa mengincar tripod emas Luoping. Saat ini, dia sudah berpikir untuk merebut harta karun itu. Mereka takut harta karun itu akan segera berganti pemilik. Lagi pula, dengan kekuatan Adipati Surgawi luar biasa, Luoping tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Sial, mungkinkah Adipati Surgawi luar biasa mengincar tripod emasku? Luoping tahu situasinya tidak baik. Dia juga berpikir bahwa target Adipati Surgawi luar biasa adalah tripod emas miliknya. Menghadapi ahli abadi seperti itu, Luoping juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika Adipati Surgawi luar biasa benar-benar bergerak, dia tidak akan bisa mempertahankan tripod emas. Namun, Adipati Surgawi luar biasa tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya menatap lokasi sekte 100 sungai ilahi tanpa bergerak. Sesaat kemudian, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Apakah kamu pemilik Brightnether Treasure Mirror saat ini? Adipati Surgawi luar biasa tiba-tiba membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Dari isi pertanyaan dan tatapan duke Surgawi luar biasa, semua orang tahu bahwa dia bertanya pada Luoping. Tentu saja, Luoping juga sangat menyadari hal ini. Benar, Junior ini adalah pemilik Brightnether Treasure Mirror saat ini. Meskipun Luoping tidak mengerti mengapa Adipati Surgawi luar biasa menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tetap menjawab dengan sangat hormat. Saya baru menyadari bahwa roh artefak dari cermin harta karun nether cerah hampir pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Saya memperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Kekuatan kultifasimu dapat dianggap kuat, dan kamu juga memiliki banyak harta karun. Karena kamu memiliki Brightnether Treasure Mirror, kamu tidak boleh mempermalukan prestis seharta karun ini. Selain itu, berkat bantuanmu kali ini kami mampu menahan serangan monster raptor, memberiku waktu untuk bergegas dan menyelamatkan dunia spasial tingkat rendah ini. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membantumu dan membantumu memulihkan sepenuhnya roh artefak cermin harta karun nether cerah. Dengan cara ini, kekuatanmu akan meningkat banyak. Saat kamu berhasil melampaui kesengsaraan dan mencapai wilayah abadi, kemampuanmu untuk melindungi dirimu sendiri akan lebih besar. Adipati Surgawi Luar Biasa berkata kepada Luoping lagi. Pada saat ini, semua orang paham bahwa Adipati Surgawi Luar Biasa tidak memedulikan tripod emas Luoping, melainkan tentang cermin harta karun nether cerah miliknya. Ketika semua orang mendengar bahwa Adipati Surgawi Luar Biasa bermaksud membantu Luoping secara pribadi menyembuhkan roh artefak dari cermin harta karun nether cerah, mereka semua sangat iri. Luoping tentu saja sangat senang. Dia tentu saja tidak akan menolak hal sebaik itu. Lagi pula, akan membutuhkan banyak waktu agar roh artefak dari cermin harta karun nether cerah pulih dengan sendirinya. Jika Adipati Surgawi Luar Biasa membantu, dengan kekuatan kultifasinya, itu akan selesai dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pada saat ini, Luoping merasa senang sekaligus bersyukur. Terima kasih atas kebaikan Anda, Adipati Surgawi Luar Biasa. Junior ini sangat berterima kasih dan akan mengingatnya di hati saya. Luoping hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana ini dari lubuk hatinya. Setelah mendengar ini, Adipati Surgawi Luar Biasa mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan satu jari dan setitik cahaya neon terbang keluar. Itu terbelah menjadi dua dalam kehampaan dan terbang ke bright nether tracer mirror di atas Luoping. Dua titik cahaya neon itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka mengebor ke dalam dua cermin dan menghilang. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari kedua cermin. Itu menyala dan menghilang, menarik orang untuk memasukinya. Setelah kecemerlangannya pulih, Luoping merasakan bright nether tracer mirror untuk beberapa saat. Senyuman cerah muncul di wajahnya saat dia sekali lagi memandang Adipati Surgawi Luar Biasa di langit. Terima kasih, Adipati Surgawi Luar Biasa. Luoping mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ah, tidak perlu bersikap sopan. Aku juga takut kamu akan mempermalukan bright nether tracer mirror, jadi aku membantumu. Kalau tidak, aku tidak akan peduli padamu sama sekali. Meskipun Anda memiliki banyak harta dan sarana yang kuat, dan dapat dianggap sebagai jenius budidaya yang langka, tidak ada kekurangan orang jenius seperti Anda di alam abadi. Kamu mungkin adalah bintang yang mempesona di dunia luar angkasa tingkat rendah ini, tetapi di alam abadi, kamu hanyalah api yang berkedip-kedip yang dapat padam kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk para jenius lainnya. Yang terbaik adalah membuang kesombongan dan sikap merendahkanmu. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada dunia di luar dunia. Kamu hanyalah raja di dalam kolam, tetapi dalam laut, kamu hanya seekor udang. Alasan kenapa aku memberitahumu ini hanya karena dunia luar angkasa tingkat rendah ini adalah dunia tempat ayahku tinggal dan berkultivasi. Aku tidak ingin dia mati begitu cepat, dan aku tidak ingin kalian dipermalukan. Reputasi dunia ini, apakah kamu mengerti? Adipati Surgawi luar biasa pertama kali menguliahi Luoping, dan kemudian semua orang di alam abadi menjadi sasaran ceramahnya. 796 Terima kasih atas ajaranmu, Raja Abadi. Kami pasti akan mengingatnya. Tiba-tiba, semua orang di alam kultivasi sejati berbicara serempak. Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang kembali. Hingga saat ini, semua orang masih belum bisa memastikan identitas ayah Raja Abadi. Namun, dari kata-kata dan tindakan Raja Abadi, setiap orang memiliki tebakan yang lebih spesifik di dalam hati mereka. Cermin harta karun cerah yang tenang adalah harta karun penguasa manusia. Ketika dia naik ke wilayah abadi, dia meninggalkannya di wilayah budidaya. Dia tidak membawanya ke wilayah abadi. Raja Abadi adalah seorang ahli di wilayah abadi. Dia seharusnya tidak pernah melihat cermin harta karun tenang cerah sebelumnya. Namun, dia benar-benar mengenali cermin harta karun tenang cerah dan sepertinya sangat menghargainya. Mungkinkah dia punya hubungan darah kepada penguasa manusia? Atau, mungkinkah penguasa manusia adalah ayah dari Raja Abadi? Namun, penguasa manusia baru naik ke alam abadi selama lebih dari 10 juta tahun. Bisakah putranya memiliki kekuatan kultivasi seperti itu? Luoping juga mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Menurutnya, pasti ada semacam hubungan antara Raja Abadi dan penguasa manusia. Mungkin mereka adalah ayah dan anak. Namun, dia masih memiliki keraguan tentang kekuatan budidaya Raja Abadi. Raja Abadi menerima ucapan terima kasih Luoping. Setelah menganggukkan kepalanya, dia menunjuk jarinya lagi. Sinar cemerlang terbang keluar dan tiba-tiba meledak di kehampaan. Sinar cemerlang menyebar dengan cepat. Sinar kecemerlangan yang awalnya kecil kini terus-menerus melepaskan kecemerlangan. Dengan lokasi ledakan sebagai pusatnya, ledakan itu dengan cepat menyebar ke tepi seluruh domain budidaya. Pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa di bawah awan, ada lapisan kecemerlangan besar yang menutupi seluruh domain budidaya yang mengambang samar. Dengan lapisan pertahanan ini, ia dapat menahan serangan petir kesengsaraan di domain abadi. Ini dapat dianggap sebagai semacam perlindungan bagi kalian semua. Dalam keadaan normal, para ahli dari wilayah abadi tidak akan berani menyerang dunia spasial tingkat rendah dengan mudah. Namun, sulit untuk menjamin bahwa situasi seperti kesengsaraan surgawi sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Sebelumnya, karena saya terlalu lama berkultivasi dalam pengasingan, saya tidak mempertimbangkan situasi dunia spasial Anda. Karena ini belum terlambat, saya masih bisa memperbaikinya sekarang. Baiklah, kalian terus berkultivasi seperti biasa. Sedangkan kalian, saya menantikan berita tentang kalian di alam abadi. Raja abadi luar biasa menunjuk ke lapisan pertahanan di bawah langit dan berkata kepada orang banyak. Di akhir kata-katanya, adipati surgawi luar biasa mengingatkan Luo Ping dengan serius. Junior pasti akan memenuhi harapan senior. Luo Ping segera berkata, Raja abadi luar biasa mengangguk. Setelah itu, dia langsung menghilang ke awan, kembali ke alam abadi. Pada saat ini, semua orang melihat lapisan pertahanan yang perlahan menghilang di langit dan merasa sangat lega. Dengan lapisan pertahanan ini, mereka tidak lagi diserang oleh murka surga. Kali ini, menghadapi turunnya murka surgawi, meskipun semua orang melawan dengan susah payah dan berada di ambang kehancuran, pada akhirnya mereka tidak mampu menghentikan bencana ini. Namun, karena kemunculan Raja abadi luar biasa, mereka mampu mengubah krisis menjadi keamanan. Mereka tidak hanya membunuh raptor dan mengusir musuh yang kuat, tetapi mereka juga memasang lapisan pertahanan di sekitar penghalang domain budidaya, melindungi seluruh domain budidaya. Sebelumnya, karena semua orang sangat gugup, dan setelah melihat Raja abadi Hongling dan Raja abadi luar biasa, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari kondisi fisiknya. Pada saat ini, setelah Raja abadi luar biasa pergi, semua orang merasa lega. Segera, mereka merasa sakit dan lemah di sekujur tubuh. Budidaya mereka telah habis, dan mereka berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, para ahli dari berbagai sekte segera duduk bersila dan mulai berkultivasi untuk pulih dari luka-lukanya. Mereka tidak ingin meninggalkan benih bencana yang akan mempengaruhi jalur budidaya mereka di masa depan. Semuanya, manfaatkan waktu untuk mengembangkan dan memulihkan kekuatanmu. Semuanya akan dibicarakan setelah semua orang pulih. Di sekte ilahi seratus sungai, Luoping berkata kepada semua orang. Setelah mendengar ini, semua orang mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Meskipun terdapat perbedaan konsentrasi ki-spiritual di seluruh sekte ilahi seratus sungai, ki-spiritual langit dan bumi di setiap tempat tidak lebih lemah dibandingkan dengan sekte kelas satu lainnya. Oleh karena itu, dimanapun mereka bercocok tanam, budidaya mereka pulih dengan sangat cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan sekte lain. Setiap orang berkultivasi selama enam jam penuh sebelum mereka semua memulihkan kultivasinya. Bahkan murid dengan kultivasi rendah pun penuh energi. Oleh karena itu, Luoping langsung memanggil semua tetua ke istana sungai Segudang dan mengadakan pertemuan tetua. Seluruh pertemuan sesepuh berlangsung selama dua jam berikutnya. Selama ini, Luoping dan para tetua melancarkan diskusi yang intens dan mendalam tentang bencana ini. Selain merangkum kinerja semua orang kali ini, ini lebih tentang Raptor, Raja Abadi Hongling, dan pendapat serta spekulasi Raja Abadi luar biasa. Domain Abadi selalu menjadi tempat yang dirindukan oleh para penggarap diri seperti mereka. Namun, sebelum mereka naik, kultivator mandiri tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para ahli di Domain Abadi, bahkan jika itu adalah seorang Raptor. Kali ini, meskipun semua orang mengalami murka surga yang hampir membunuh mereka, mereka dapat melihat Raptor dan dua Raja Abadi. Itu adalah berkah tersembunyi dan mereka memperoleh sesuatu. Adapun kekuatan budidaya Raptor dan dua Raja Abadi, pendapat semua orang pada dasarnya sama. Tidak banyak perbedaan. Menurut pendapat Luoping dan para tetua, kekuatan budidaya Raptor seharusnya hanya berada di alam abadi virtual. Itu pasti belum mencapai alam abadi suan. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kemampuan untuk melawan sama sekali. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Raptor memiliki beberapa keresahan selama pertempuran dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi di akhir. Namun, mereka tidak bisa menilai tingkat virtual immortal Raptor itu. Ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah kekuatan budidaya Raja Abadi Hongling dan Raja Abadi Luar Biasa. Meskipun Raja Abadi Hongling tidak bergerak, dan Raja Abadi Luar Biasa hanya bergerak satu atau dua kali, semua orang dapat menyimpulkan bahwa budidaya keduanya pasti telah melampaui alam abadi suan dari alam jiwa suan. Karena mereka tidak mengetahui alam budidaya setelah alam abadi suan untuk saat ini, sulit untuk menentukan di alam mana keduanya berada. Adapun identitas Ayah Raja Abadi Luar Biasa, semua orang pada dasarnya mengira bahwa dia adalah kaisar manusia. Lagipula, pasti ada makna dan alasan mendalam mengapa dia sangat menghargai Bright Serenade Treasure Mirror. Selain hal-hal ini, Luoping dan para tetua juga mendiskusikan perkembangan masa depan dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Sekarang setelah musibah telah berlalu, seluruh dunia budidaya tidak akan lagi mengalami musibah yang begitu serius. Mereka perlu mengembangkan Sekte Seratus Sungai Ilahi lebih jauh lagi di masa depan. Meskipun tidak realistis untuk menciptakan kembali kejayaan Sekte Super Kuno, itu sudah cukup untuk mengembangkan kekuatan masing-masing Sekte yang berafiliasi menjadi Sekte Kelas 1, atau bahkan lebih dari itu. Selain itu, karena Sekte Ilahi Seratus Sungai pada awalnya adalah gerbang gunung kuil dewa api kuno, setelah sekian lama, meskipun apinya diserap oleh Luoping, masih ada harta dan bahaya lainnya. Pada saat ini, Luoping juga mengusulkan agar ruang bawah tanah diubah menjadi tempat pelatihan bagi Sekte Ilahi Seratus Sungai untuk melatih kekuatan kultivasi dan kekuatan tempur para murid Sekte tersebut. Setelah pertemuan para tetua berakhir, Luoping mengeluarkan jimat transmisi suara. Saat dia membaca isinya, dia tidak terlalu terkejut. Jimat transmisi suara ini adalah yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan pemimpin aliansi besar dari aliansi abadi keliling. Dia mengatakan bahwa berkat dua jimat ungu bermutu tinggi miliknya, dia berhasil selamat dari dua kesengsaraan surgawi terakhir. Pemimpin aliansi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Luoping dan mendaftarkan Luoping sebagai tamu terhormat dari Rock Immortal Alliance. Selama Luoping mau, dia bisa pergi ke Rock Immortal Alliance kapan saja. Alasan mengapa Luoping tidak terkejut adalah karena dia sangat percaya diri dengan jimat ungu bermutu tinggi yang dibuat oleh Chess Melting. Terlebih lagi, sejumlah besar cahaya hitam dari tripod emas telah menyatu ke dalamnya. Dengan kekuatan budidaya pemimpin aliansi, botol harta karun embun debu, dan dua jimat ungu bermutu tinggi, itu sudah cukup baginya untuk berhasil menahan dua kesengsaraan surgawi terakhir. Kenyataannya seperti yang diharapkan Luoping. Setelah membalas pesan pihak lain, Luoping berkata kepada Ni Yue, yang berada di sampingnya, sekarang bencana telah berakhir, seharusnya tidak ada lagi bencana besar di alam budidaya. Kekuatan kultifasiku telah mencapai tahap akhir dari alam Dongsu, namun masih ada waktu sebelum masa kesengsaraan. Selama masa ini, aku berencana untuk pergi ke dunia luar angkasa yang terpencil untuk mencoba keberuntunganku. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan lebih banyak ibu pertiwi bumi berat untuk mengisi kembali cahaya ilahi tubuh roh lima elemen saya. Selama periode waktu ini, Anda dapat berkultifasi dengan damai di sekte dan berusaha untuk mencapai tahap kesengsaraan sesegera mungkin. Cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen Luoping hanya kehilangan cahaya ilahi tubuh spiritual bumi, jadi dia berencana pergi ke dunia luar angkasa yang terpencil untuk mencari. Bagaimanapun, dunia luar angkasa yang terpencil penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Luoping tidak ingin mengganggu Ni Yue, jadi dia menyuruhnya berkultifasi sendiri. Jangan khawatir, suamiku. Aku pasti akan berusaha mencapai tahap kesengsaraan lebih cepat darimu. Ni Yue tidak meminta untuk pergi bersama Luoping kali ini. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal dan berkultifasi, karena dia ingin mencapai tahap kesengsaraan lebih cepat daripada Luoping. Oke, kalau begitu mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang lebih cepat. Luoping berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, siapapun yang kalah harus mengatakan, aku cinta kamu, seratus kali kepada pihak lain. Ni Yue berkata sambil tersenyum licik. Oke tidak masalah. Luoping menjawab langsung. Setelah itu keduanya berpisah, Ni Yue kembali ke tempat dia berkultifasi, sementara Luoping meninggalkan sekte seratus sungai dan terbang langsung ke kota di luar sekte tersebut. Di sekitar sekte seratus sungai, selain sejumlah besar sekte, juga terdapat banyak kota. Kota-kota itu memiliki ukuran dan ukuran yang berbeda-beda. Semakin dekat kota itu dengan sekte seratus sungai, semakin besar kota itu. Secara alami, terdapat formasi transmisi jarak jauh yang dapat menularkan manusia ke daerah lain. Setelah Luoping tiba di kota, dia secara alami diterima dengan sangat cepat dan diatur untuk dikirim secara langsung. Perlakuan khusus seperti itu menarik perhatian banyak orang, namun tidak ada yang merasa terkejut atau aneh. 797 Bagaimanapun, kota-kota ini didirikan karena kemunculan sekte seratus sungai. Selain itu, mereka dilindungi oleh sekte seratus sungai. Bagaimana mungkin penguasa kota dan penjaga kota-kota ini tidak menghormati Luoping? Selain itu, dengan kontribusi Luoping terhadap Heaven Surat, bahkan di daerah lain, dia seharusnya menerima perlakuan seperti itu, apalagi di kota ini. Di sekitar susunan transmisi, banyak pembudidaya diri dengan budidaya rendah memandang Luoping dengan kagum. Mereka diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka harus seperti Luoping dan menjadi penguasa terkenal di antara para pembudidaya diri. Dengan kilatan cahaya, sosok Luoping muncul di rangkaian transmisi lain, yang juga menarik perhatian banyak orang. Karena hanya beberapa jam telah berlalu sejak berakhirnya kemurkaan surga, sekte dan kekuatan di berbagai daerah, seperti sekte seratus sungai, mulai meninggalkan sekte tersebut setelah para murid memulihkan kultivasi mereka dan para tetua mengadakan pertemuan. Untuk menghadapi kemurkaan surga, mereka sudah lama tidak meninggalkan sekte tersebut. Sekarang, mereka tentu saja harus keluar untuk mencari pengalaman dan mencari peluang. Oleh karena itu, banyak orang berkumpul di sekitar barisan transmisi. Setelah orang-orang ini melihat sosok Luoping muncul, mereka semua mulai berdiskusi. Banyak orang langsung melangkah maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Luoping. Setelah menanggapinya satu per satu, Luoping tidak berhenti. Dia langsung terbang ke suatu lokasi di kota di mana terdapat sebuah gedung yang sangat tinggi. Sebelum dia mendekati gedung itu, dia melihat beberapa sosok terbang keluar dari gedung dan dengan cepat terbang ke sisi Luoping. Ternyata Master Sekte Luo telah menghiasi kamar dagang kami dengan kehadiranmu. Orang tua ini adalah salah satu wakil presiden kamar dagang Feng Yun. Master Sekte Luo bisa memanggilku, Suan Heng. Master Sekte Luo pasti punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan. Menurutku lebih baik masuk ke kamar dagang dulu. Tolong. Di antara beberapa sosok, seorang lelaki tua yang berdiri di tengah berkata kepada Luoping sambil tersenyum. Sambil berbicara, lelaki tua itu langsung memberi isyarat mengundang. Beberapa orang segera berpencar dan memberi jalan bagi Luoping. Kalau begitu, aku harus menyusahkan Raja Sejati Suan Heng untuk memimpin jalannya. Tolong. Setelah Luoping membalas lelaki tua itu, dia segera terbang keluar dari lorong di tengah-tengah kelompok. Anggota kamar dagang angin dan awan lainnya segera menyusul. Tak lama kemudian, mereka sampai di gedung itu. Pada saat ini, Raja Sejati Suan Heng terbang di depan Luoping dan membawa Luoping ke dalam gedung. Dari luar, bentuk keseluruhan bangunan tampak seperti awan yang mengalir. Namun, setelah masuk, Luoping menemukan bahwa ruangan itu juga berbentuk seperti awan. Ini pertama kalinya Luoping melihat bangunan seperti itu. Sedikit terkejut, dia mengikuti Tuan Sejati Suan Heng ke sebuah ruangan besar. Pemimpin Sekte Luo telah memberkati kami dengan kehadiran Anda. Saya harap pemimpin Sekte Luo akan memaafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Saya tidak tahu apakah pemimpin Sekte Luo memiliki urusan penting yang harus diselesaikan saat ini. Selama kamar dagang dapat membantu, kami pasti tidak akan mengabaikan tugas kami. Begitu dia memasuki ruangan, sebelum dia sempat melihat sekeliling, sebuah suara terdengar di dalam ruangan. Jadi, Luoping langsung melihat ke arah suara itu. Di bagian belakang ruangan duduk seorang wanita berusia tiga puluhan. Penampilannya bermartabat, anggun, dan mewah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengesankan. Melihat penampilan wanita itu dan perkataannya tadi, Luoping merasa sangat tidak harmonis. Bahkan jika pihak lain telah berkultivasi selama lebih dari sepuluh ribu tahun, penampilannya masih sangat muda. Agak tidak pantas menyebut dirinya wanita tua. Namun, karena pihak lain bersedia menyebut dirinya seperti itu, Luoping tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahannya. Adapun identitas wanita itu, Luoping secara alami mengetahuinya. Presiden Kian terlalu sopan. Kemarahan surgawi baru saja berakhir, jadi saya bergegas ke kamar dagang angin dan awan. Saya harap saya tidak mengganggu Presiden. Sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk sesuatu yang penting. Saya hanya ingin membeli informasi dari Presiden. Setelah beberapa kata sopan, Luoping langsung menjelaskan niatnya. Beli informasi. Informasi apa yang ingin dibeli oleh pemimpin sekte Luo. Presiden Kian bertanya dengan bingung. Pada saat yang sama, Tuan Yang Sempurna Suan Heng telah mengatur agar Luoping duduk, dan seorang pelayan telah menyajikan teh. Saya ingin membeli koordinat beberapa dunia terpencil, serta informasi tentang situasi dunia terpencil ini. Bolehkah saya tahu berapa banyak informasi yang Anda miliki, pemimpin persekutuan Kian? Saya bisa membeli semuanya. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar perkataan Luoping, Presiden Kian dan Wakil Presiden Suan Heng cukup terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Luoping ingin membeli begitu banyak informasi tentang dunia terpencil sekaligus. Lagipula, meski ada banyak harta karun di dunia terpencil ini, ada juga bahaya tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa dunia terpencil yang bahkan para ahli tahap kenaikan besar tidak berani masuk dengan gegabuh. Dan sekarang, Luoping ingin membeli semua informasi yang mereka miliki tentang dunia terpencil. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, akan membutuhkan waktu lama untuk memasuki semuanya. Saya bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte Luo ingin membeli begitu banyak informasi tentang dunia terpencil. Jika Anda merasa nyaman untuk mengungkapkannya, mungkin wanita tua ini dapat membantu pemimpin sekte Luo menyaringnya. Presiden Kian bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia sudah menjadi ahli tahap kenaikan besar dan budidayanya jauh di atas Luoping, dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan tempur Luoping. Selain itu, kekuatan sekte Ilahi 100 Sungai saat ini telah melampaui kekuatan kelas satu seperti mereka. Oleh karena itu, Luoping dapat dikatakan sebagai eksistensi kuat yang tidak mudah tersinggung. Selain itu, bahkan jika Presiden Kian, sebagai Presiden Kamar Dagang, tidak menolak batu roh yang dikirimkan ke rumahnya, dia tidak akan cukup bodoh untuk menjual semua informasi sekaligus. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki informasi berguna dan informasi yang dia jual tidak akan ada nilainya. Hal ini akan sangat merugikan Kadin. Oleh karena itu, dia ingin tahu mengapa Luoping ingin membeli semua informasi ini. Jika dia bisa membantu, mungkin tidak perlu menjual begitu banyak informasi. Tidak ada yang merepotkan tentang hal itu. Presiden Kian juga harus tahu bahwa luo ini mengembangkan hukum dan tubuh. Kultivasi tubuhnya telah mencapai tingkat tertentu dan empat dari lima elemen cahaya dewa tubuh roh telah terbuka. Hanya ada satu yang tersisa yang memiliki belum dibuka kuncinya. Oleh karena itu, saya berencana pergi ke dunia terpencil untuk mencoba keberuntungan saya. Mungkin saya bisa mengumpulkan beberapa harta surgawi atribut bumi dan barang langka untuk membuka cahaya ilahi roh bumi. Luoping menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, seluruh alam budidaya sudah tahu tentang budidaya tubuhnya. Terlebih lagi, perkataan Presiden Kian masuk akal baginya. Mungkin dengan bantuannya, dia bisa mengambil jalan memutar lebih sedikit. Lagipula, tidak mudah mengandalkan keberuntungan di banyak dunia terpencil. Jika Presiden Kian dapat membantunya memilih, hal itu akan memperpendek jangkauan dan menghemat waktu. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Presiden Kian akhirnya memahami alasannya dan menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Jadi inilah mengapa Master Sekte Luo ingin membeli semua informasi tentang dunia terpencil. Untungnya, saya usil dan bertanya. Jika tidak, Master Sekte Luo akan membuang banyak waktu. Lagipula, ada begitu banyak dunia terpencil dan tidak semuanya memiliki harta surgawi atribut bumi. Hanya sejumlah kecil dunia terpencil yang memiliki harta karun seperti itu. Dengan kondisi ini, saya dapat langsung mengambil informasi dari dunia terpencil yang memenuhi persyaratan dan menjualnya kepada Master Sekte Luo. Ini akan menghemat waktu dan uang Anda. Saat Presiden Kian berbicara, sebuah cahaya bersinar di tangannya dan dia mengeluarkan secarik batu giok dan melemparkannya ke Luoping. Ini berisi informasi dari enam dunia terpencil, yang semuanya berisi harta atribut bumi dalam jumlah besar. Saya yakin ini akan sangat membantu Master Sekte Luo. Presiden Kian berkata ketika batu giok itu terbang ke arah Luoping. Luoping mengambil slip giok di depannya dan membenamkan kekuatan pikiran ilahi ke dalamnya. Setelah membaca informasi di dalamnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Terima kasih, Presiden Kian. Berapa banyak batu roh yang harus saya keluarkan untuk membeli informasi tentang enam dunia terpencil ini? Luoping bertanya. Luoping secara alami memahami bahwa pihak lain telah memberinya informasi sebelumnya. Ini adalah taktik bisnis pihak lain. Lagi pula, begitu dia memeriksa informasinya, itu berarti dia telah memutuskan untuk membelinya. Begitu pelanggan menarik kembali kata-katanya, dia pasti akan diserang oleh para ahli dari kamar dagang. Oleh karena itu, banyak pelanggan yang tidak dapat memutuskan untuk membeli tidak memilih untuk memeriksa informasi terlebih dahulu. Luoping tidak merasa was-was tentang hal ini. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk membeli informasi tersebut dan dia memiliki cukup batu roh. Karena itu, dia tak segan-segan mengecek informasinya terlebih dahulu. Informasi dari enam dunia terpencil ini adalah hadiah dari wanita tua ini kepada Master Sekte Luo. Kamu tidak perlu membayar batu roh apapun. Ambillah sesuai keinginanmu. Yang mengejutkan Luoping, Presiden Kian benar-benar mengatakan ini. Mendengar kata-kata pihak lain dan melihat sikap serta nada bicara pihak lain yang terus terang, Luoping segera mengerti. Sepertinya ketua persekutuan Bright Swallow memiliki semacam kondisi. Kalau tidak, mengapa dia memberiku informasi ini, yang dia dapatkan dengan susah payah, secara gratis? Saya hanya tidak tahu betapa sulitnya kondisinya. Menurut saya, itu tidak akan mudah. Luoping segera menyimpulkan niat Presiden Kian dan tidak bisa tidak berspekulasi. Namun, benar saja, Presiden Kian berbicara lagi. Saya harap Master Sekte Luo dapat membantu wanita tua ini. Saya harap Master Sekte Luo tidak menolak saya. Presiden Kian berkata sambil tersenyum tipis. Presiden Kian, Anda terlalu khawatir. Selama masih dalam kekuasaan Luo, Luo ini secara alami tidak akan menolak. Namun, jika nyawa Luo ini terancam, Luo ini tidak akan dapat membantu. Luoping menjawab sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, masalah ini tidak terlalu berbahaya. Ini hanya membutuhkan sejumlah usaha. Terlebih lagi, hanya seorang kultifator tubuh seperti Master Sekte Luo yang dapat mencapai hal ini. Saya awalnya berencana mencari orang lain untuk membantu, tetapi karena Master Sekte Luo telah menghiasi kamar dagang dengan kehadiran Anda, wanita tua ini akan membuat kesepakatan dengan Master Sekte Luo. Saya akan memberikan informasi tentang enam dunia terpencil kepada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo hanya perlu membantu wanita tua ini menyelesaikan masalah ini. 798 Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Bisa dibilang aku sudah menyerahkan diri ke depan pintu rumahmu. Kalau begitu saya ingin tahu apa yang Anda bicarakan, Presiden Kian. Luoping bertanya. Seperti ini, saat anggota kamar dagang kita menjelajahi Desolateworld, mereka menemukan harta karun yang sangat langka dan berharga di salah satu Desolateworld. Namun, ketika mereka hendak mengumpulkan harta karun itu, mereka menemukan ada formasi besar 10 ribu batu yang kuat di sekitar harta karun itu. Formasi ini sangat aneh. Setelah anggota kamar dagang kami memasukinya, mereka segera kehilangan semua keterampilan mereka dan hanya bisa menggunakan seni bela diri untuk menyerang. Namun, batu-batu itu sangat kuat dan kuat. Mereka tidak dapat mempertahankan diri di semua. Pada akhirnya, selusin orang yang masuk semuanya terkubur dalam formasi besar 10 ribu batu, termasuk dua tetua di panggung Dongsu. Presiden Kian berhenti dan menatap wajah Luoping. Presiden Kian, maksud Anda Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan harta karun dalam formasi besar 10 ribu batu? Luoping bertanya, dia sudah mengerti. Itu benar. Dengan pencapaian pemimpin Sekte Luo dalam keterampilan fisik, bahkan jika Anda memasuki formasi besar 10 ribu batu dan kehilangan semua keterampilan Anda, saya yakin Anda masih bisa mengatasi serangan formasi besar 10 ribu batu. Selain itu, pemimpin Sekte Luo mahir dalam formasi. Saya yakin Anda dapat melihat kekurangan dalam formasi besar 10 ribu batu dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemimpin Sekte Luo, kan? Saya yakin Anda tidak akan menolak. Presiden Kian membenarkan dugaan Luoping dan langsung memblokir jalan mundur Luoping. Ini memang bukan perkara sulit bagiku. Aku juga ingin melihat apa yang istimewa dari formasi besar 10 ribu batu ini hingga bisa membuat keahlian para ahli tahap Dongsu menghilang. Luoping menyetujui kondisinya. Dari perkataannya, Luoping memang sangat tertarik dengan formasi besar 10 ribu batu yang misterius ini dan tentu saja ingin melihatnya. Apalagi tubuh fisiknya kuat, bahkan jika dia kehilangan seluruh kekuatannya, dia masih mampu menghadapi serangan aras 10 ribu batu. Oleh karena itu, ini bukanlah tugas yang sulit baginya. Terima kasih, Master Sekte Luo. Masalah ini tidak mendesak. Kami bisa melakukannya setelah Anda kembali dari enam dunia terpencil. Jika waktunya tiba, saya akan mengirim Eselon atas kamar dagang untuk membawa Master Sekte Luo ke dunia yang sunyi itu. Melihat Luoping setuju, senyuman muncul di wajah Bright Swallow. Dia tampak luar biasa cantik, dan dia menunjukkan kecantikan yang dewasa. Baiklah, aku akan datang ke kamar dagang Feng Yun lagi jika waktunya tiba. Sekarang, aku pamit. Luoping mendapatkan informasi yang diinginkannya. Tentu saja, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengucapkan selamat tinggal. Karena pemimpin Sekte Luo sibuk, saya tidak akan menahanmu lagi. Pemimpin Sekte Luo, VIP kamar dagang kami, Anda dapat mengunjungi kamar dagang kami kapan saja. Wakil Presiden Suan Heng, tolong antarkan Master Sekte Luo keluar. Kemudian, dia menoleh keraja sejati Suan Heng dan berkata, jangan khawatir. Presiden, jangan khawatir. Tolong, pemimpin Sekte Luo. Kata Lord Suan Heng yang sempurna dan memimpin jalan. Luoping melihat ini dan segera mengikutinya. Keduanya segera meninggalkan gedung kamar dagang Feng Yun. Setelah Tuan yang sempurna Suan Heng mengirim Luoping, dia segera kembali ke kamar dagang dan memasuki kamar Presiden Kian. Suan Heng, jika waktunya tiba, kirim gadis itu Ning Siang untuk membawa Luoping ke dunia terpencil. Presiden Kian berkata kepada Wakil Presiden Suan Heng. Mu Ning Siang. Presiden, saya tidak khawatir tentang kemampuan Ning Siang, tetapi budidayanya agak rendah. Jika kami mengirimnya, saya khawatir pemimpin Sekte Luo akan berpikir bahwa kami tidak menghargainya. Wakil Presiden Suan Heng berkata dengan cemas. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Luo bukanlah orang yang berpikiran sempit. Bukan berarti kamu belum melihat kebenarannya. Saya mengirim gadis Ning Siang itu bersama Luoping karena alasan lain. Lagi pula, di kamar dagang Feng Yun kita, hanya Ning Siang yang pernah melakukan kontak dengan Luoping sebelumnya. Selain itu, Ning Siang juga memberi Luoping kartu VIP kamar dagang kita. Saya yakin Luoping seharusnya memiliki kesan yang baik terhadap Ning Siang. Gadis ini, Ning Siang, memiliki penampilan yang manis dan murni, sosok yang tinggi, dan kemampuan yang luar biasa. Di kamar dagang ini, dia selalu dikagumi oleh banyak pria. Saya yakin dengan pesonanya, itu sudah cukup untuk membuat Luo terharu. Ping! Presiden Kian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Presiden, maksudmu, jebakan madu? Mungkinkah Presiden ingin kamar dagang Feng Yun kita menjalin hubungan khusus dengan Sekte Ilahi 100 Sungai? Wakil Presiden Suan Heng segera memahami maksud Presiden Kian dan segera bertanya. Benar, Anda telah melihat kekuatan Sekte Dewa 100 Sungai saat ini. Makin di masa depan, Sekte Dewa 100 Sungai akan terus berkembang pesat dan menjadi negara adidaya yang dapat menekan semua vaksi kelas 1. Jika saatnya tiba, vaksi kelas 1 seperti kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Kalau begitu, kenapa kita tidak menjalin hubungan baik dengan mereka terlebih dahulu? Saya sudah memikirkannya, dan hanya perangkap madu yang dapat membangun hubungan yang kuat antara kamar dagang kita dan Sekte Ilahi 100 Sungai. Kandidat terbaik untuk ini adalah Ning Siang. Presiden Kian tampak sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Tetapi Presiden, kita semua tahu masa lalu Sekte Master Luo. Saat itu, salah satu orang yang dicintainya meninggal di tangan Sekte Iblis. Ini membuatnya sangat menolak hubungan antara pria dan wanita. Sulit baginya untuk menerima wanita lain. Jika bukan karena Tuan Muda Klan Yao yang berkorban begitu banyak untuknya dan mengikutinya ke ruang Sekte Iblis tanpa mempedulikan nyawanya, saya khawatir akan sulit untuk memindahkannya. Sekarang, jika kita secara langsung mengatur agar Ning Siang berada di sisi Master Sekte Luo, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Lagi pula, hanya butuh beberapa hari untuk memasuki dunia desolate. Bagaimana mereka bisa mengembangkan perasaan dalam waktu sesingkat itu? Wakil Presiden Suan Heng masih belum optimis terhadap gagasan Presiden Kian dan menyuarakan kekhawatiran dan keraguannya. Tidak ada waktu, tidak ada peluang. Jangan bilang kita tidak bisa menciptakan waktu dan peluang. Bagaimanapun, perjalanan void boat melalui saluran spasial penuh dengan bahaya. kecelakaan tidak bisa dihindari. Masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang mendesak. Sebagai Wakil Presiden Kamar Dagang, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda hal-hal ini? Ekspresi Presiden Kian menjadi gelap ketika dia berbicara dengan perasaan tidak puas. Presiden, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mengutak atik void boat? Saat mereka kembali, kita akan membiarkan mereka terdampar di kehampaan. Wakil Presiden Suan Heng bertanya dengan ekspresi gelap. Aku tidak mengatakan itu. Lakukan sesuai keinginanmu. Nada suara Presiden Kian menjadi semakin suram. Benar, saluran spasial itu penuh dengan bahaya. Bagaimana jika mereka dalam bahaya dan nyawa mereka dalam bahaya? Jika Master Sekte Luo meninggal, kami tidak akan dapat bertanggung jawab kepada Sekte Dewa Seratus Sungai. Jika Ning Siang meninggal, kami juga tidak akan dapat bertanggung jawab kepada ayahnya. Pak Tuamu selalu menyayangi putrinya. Jika dia marah dan membuat bawahan kepercayaannya menimbulkan masalah, itu pasti akan mempengaruhi stabilitas kamar dagang. Wakil Presiden Suan Heng berkata dengan cemas. Jika kita tidak dapat menjalin hubungan dekat, bukanlah ide yang buruk membiarkan Luo Ping mati di saluran spasial. Sedangkan untuk Ning Siang, selama kita bersikeras bahwa Void Botlah yang memiliki kekurangan, saya yakin meskipun Pak Tuamu ingin menjadi gila, dia tidak akan menghubungkannya dengan kita. Lagi pula, selama kita melakukannya secara diam-diam, bagaimana orang bisa mendeteksinya? Berhasil atau gagalnya hal ini, semuanya menguntungkan kita. Anda tidak perlu terlalu pelin-pelan. Presiden Kian secara langsung menghentikan Wakil Presiden Suan Heng untuk terus membantah. Ya, saya pasti akan membuat pengaturan yang tepat. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Wakil Presiden Suan Heng berkata tanpa daya. Baiklah, kamu boleh pergi. Presiden Kian berkata sambil melambaikan tangannya. Setelah Wakil Presiden Suan Heng pergi, ekspresi Presiden Kian berubah dingin. Huff, Suan Heng, sepertinya kamu semakin sulit dikendalikan. Kalau begitu, setelah masalah ini selesai, aku akan mengirimu berangkat. Sebagai bawahanku, kamu harus benar-benar setia dan mematuhi perintahku. Sepertinya aku harus mencari orang lain yang patuh. Presiden Kian bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian mulai mengatur pernapasannya. Setelah meninggalkan kamar dagang Feng Yun, Luo Ping terbang ke tempat yang jarang penduduknya. Dia kemudian mengeluarkan Void Bot dan menuju ke Desolate World pertama sesuai dengan koordinat yang tercatat di Slip Geok. Void Bot ini adalah salah satu hadiah yang dia terima ketika dia memberitahu Helian Huoqi tentang Master Hairless. Itu sangat kokoh dan berkualitas tinggi. Void Bot yang dia ambil saat itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Terlepas dari ukuran, kekokohan, bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya, atau metode yang digunakan untuk menyempurnakannya, yang satu ini memiliki kualitas terbaik. Setelah mengaturnya, Luo Ping mengaktifkan Void Bot dan membuka jalur spasial di kehampaan. Kemudian, dia menerbangkan Void Bot ke lorong spasial dan menghilang di tempat. 20 hari kemudian, Luo Ping muncul di Desolate World, merasakan bahwa tidak ada jejaki spiritual langit dan bumi di dunia ini, Luo Ping merasa sangat beruntung. Untungnya, Raja Abadi Luar Biasa muncul pada akhirnya. Jika tidak, seluruh domen budidaya akan menjadi seperti ini. Meskipun tidak ada jejaki spiritual langit dan bumi di dunia sunyi ini, Luo Ping masih merasakan aura atribut bumi yang kuat. Dia merasa bersyukur. Tampaknya Desolate World dunia sunyi ini benar-benar berisi harta karun atribut bumi dalam jumlah besar. Kalau begitu, aku akan segera mencarinya. Luo Ping segera memulai pencariannya di Desolate World ini. Dengan kekuatan kultifasinya saat ini, tidak ada seorang kultifator di bawah tahap kendaraan hebat yang bisa menandinginya. Bahkan jika seorang ahli panggung kendaraan hebat ingin membunuhnya, itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, meskipun dia sendirian, dia tidak khawatir sama sekali. Selain itu, sangat jarang bertemu dengan ahli panggung kendaraan hebat di dunia sunyi ini. 799. Pada tahun lalu, Luo Ping telah menjelajahi ke enam dunia terpencil yang diperolehnya dari Presiden Kian. Dia memang telah memperoleh banyak harta karun atribut bumi. Namun, harta karun ini tidak cukup baginya untuk mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi. Bagaimanapun juga, mengaktifkan cahaya ilahi roh membutuhkan terlalu banyak energi atribut bumi. Kecuali dia dapat memperoleh esensi api dan esensi air, dia dapat dengan mudah mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi jika dia memperoleh esensi api dan esensi air. Namun, lima esensi elemen tidak mudah diperoleh. Dia sudah sangat beruntung bisa mendapatkan dua di antaranya dan menukar salah satunya. Meskipun dia tidak mendapatkan cukup harta karun atribut bumi, kekuatan Luoping memang meningkat pesat dalam proses terus-menerus menjelajahi dunia terpencil. Bagaimanapun, dunia terpencil ini tidak memiliki ki-spiritual langit dan bumi. Ketika seseorang berada di dunia ini, seseorang harus terus-menerus mengoperasikan keterampilannya untuk mempertahankan keadaannya. Selain itu, enam dunia terpencil memiliki satu kesamaan, yaitu gravitasinya jauh lebih kuat daripada gravitasi di domain budidaya. Hal ini juga mempengaruhi kekuatan fisik Luoping tanpa terasa. Meskipun efeknya kecil, mengingat kekuatan tubuh fisik Luoping saat ini, peningkatan kekuatan kecil pun sangatlah sulit. Selain itu, di dua dunia terpencil, Luoping secara tak terduga bertemu dengan pemburu harta karun dari dunia spasial lainnya. Karena hubungan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak secara alami bertempur dengan sengit. Meskipun ada banyak ahli tahap Dongsu di dua dunia spasial tersebut, mereka tidak mampu melawan di depan Luoping. Ketika Luoping menyerang, tentu saja, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung membunuh semua orang dan merampas harta mereka. Saat membunuh orang-orang ini, mata Luoping sekali lagi menunjukkan ekspresi kejam dan haus darah, tapi dia tetap tidak menyadarinya. Saya tidak menyangka bahwa menghabiskan satu tahun menjelajahi enam dunia terpencil akan meningkatkan kekuatan saya sebanyak itu. Sepertinya tidak akan lama lagi aku bisa mencapai tahap-tahap kesengsaraan. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan UER sekarang. Dia mungkin tidak secepat aku. Luoping duduk di kehampaan dan berpikir sendiri. Pada saat ini, dia berada di jalur spasial kembali ke domain budidaya. Dia cukup terkejut dengan peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, dia memikirkan Ni Yue lagi. Menurutnya, Ni Yue seharusnya tidak berkembang secepat dia. Seratus ucapan, aku cinta kamu, ini tidak diragukan lagi berasal dari Ni Yue. Selain itu, jika kesengsaraan surgawi Ni Yue akan turun, dia pasti bisa merasakannya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Ni Yue akan membutuhkan waktu untuk menghadapi kesengsaraan surgawinya. Kalau begitu, saya akan pergi ke kamar dagang Feng Yun terlebih dahulu dan membantu Presiden Kian menerobos arai besar batu segudang besar untuk melihat apa yang istimewa darinya. Segera, milik Luoping Yue. Oleh karena itu, setelah Void Bot meninggalkan jalur spasial dan muncul di domain budidaya, Luoping Yue segera menyimpannya dan terbang ke markas besar kamar dagang Feng Yun. Segera, dia tiba di kamar dagang Feng Yun. Kali ini, Wakil Presiden Xuan Heng yang keluar untuk menyambutnya. Keduanya berbasa-basi sebelum memasuki ruangan. Kali ini, Luoping Yue melihat sosok yang dikenalnya begitu dia memasuki kamar Presiden Kian. Dia tersenyum manis padanya, jelas sangat bahagia. Master Sekte Luo, sudah lama tidak bertemu. Suara seorang wanita terdengar. Kalimat pendek itu sepertinya mengandung emosi yang berbeda. Jadi itu rekan Daoismu. Lama tidak bertemu. Luoping Yue tersenyum dan menyapanya. Berdiri di samping Presiden Kian adalah Muning Siang. Pada saat ini, budidayanya telah mencapai tahap kehidupan surgawi. Meskipun kecepatan kultifasinya tidak secepat Luoping, namun masih relatif cepat. He he, kenapa kalian berdua terlihat begitu jauh dan canggung? Master Sekte Luo, kali ini, Ning Siang akan membawamu ke dunia sunyi dengan arai besar batu segudang. Karena kalian berdua sudah mengenal satu sama lain, kalian bisa lebih mengenal satu sama lain. Presiden Kian berkata kepada Luoping Yue setelah menggoda mereka berdua. Itu yang terbaik. Presiden Kian sangat perhatian. Kalau begitu, ayo cepat. Luoping Yue mendesak sambil tersenyum. Baiklah, Ning Siang. Kamu harus menjaga Master Sekte Luo dengan baik di perjalanan. Jika dia memiliki instruksi, kamu harus bekerja sama sepenuhnya dengannya. Apakah kamu mendengarku? Presiden Kian Yue menginstruksikan Mu Ning Siang. Ya, Presiden. Jawab Mu Ning Siang Yue. Karena itu, Luoping Yue dan Mu Ning Siang Yue meninggalkan ruangan Presiden dan tiba di dekat Void Bot yang telah disiapkan kamar dagang Feng Yun. Sekte Master Luo, tolong. Ekspresi Mu Ning Siang Yue sedikit malu. Melihat ini, Luo Ping tahu ada yang tidak beres, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tolong, rekan Daoismu. Keduanya memasuki Void Bot pada saat bersamaan. Mu Ning Siang segera memerintahkan anggota kamar dagang untuk berangkat. Segera, terowongan spasial dibuka, dan Void Bot masuk. Void Bot melaju melalui terowongan. Luo Ping duduk bersila dan mulai bermeditasi. Adapun Mu Ning Siang, dia duduk di samping Luo Ping dan menatap Luo Ping dari waktu ke waktu. Meski mata Luo Ping terpejam, dia bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi Mu Ning Siang dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Jantung Luo Ping berdetak kencang saat melihat tatapan aneh di matanya. Dia akan mengintipnya dari waktu ke waktu dan mengungkapkan ekspresi malu-malu. Apa yang terjadi? Dia normal saat terakhir kali aku melihatnya. Kenapa dia terlihat begitu tergila-gila sekarang? Dia menatapku seolah ingin menerkamku. Dan ekspresi malu-malu itu, kenapa terlihat canggung? Walaupun aku tampan, itu tidak sampai membuatnya haus padaku kan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Kecurigaan Luo Ping semakin besar. Tiba-tiba, Luo Ping membuka matanya dan menatap tatapan Muning Siang. Keduanya saling memandang dan ruang di sekitarnya tampak berhenti. Suasananya sangat canggung. Rekan Daoismu, sepertinya kondisimu tidak tepat hari ini. Kita berdua adalah kultifator, apakah menurut Anda saya tidak dapat melihat bahwa Anda bertingkah aneh? Luo Ping bertanya dengan lugas. Mendengar kata-kata Luo Ping, Muning Siang dengan canggung mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Setelah beberapa saat, dia perlahan kembali menatap Luo Ping. Saat ini, tatapan Muning Siang telah kembali normal. Ia tidak lagi tergilagilah seperti dulu. Master Sekte Luo, sejujurnya, Presiden memintaku untuk membawamu ke dunia sunyi untuk agar aku bisa dekat denganmu dan mengembangkan perasaan padamu. Tujuan Presiden adalah memberikan saya kepada Master Sekte Luo untuk memperkuat hubungan antara Sekte Suci Seratus Sungai dan Kamar Dagang Feng Yun. Tindakan saya sebelumnya sesuai dengan instruksi Presiden. Saya ingin menggunakan jebakan kecantikan untuk merayu Master Sekte Luo. Namun, saya tahu bahwa dengan karakter Master Sekte Luo, Anda tidak akan terpengaruh. Namun, di depan Presiden, saya hanya bisa melakukan ini. Di Voidbot, orang-orang Presiden juga mengawasi saya. Sekarang, dia seharusnya lega dan tidak terus mengawasi saya. Oleh karena itu, saya memberitahu Master Sekte Luo seluruh cerita. Saya harap Master Sekte Luo tidak menyalahkan saya. Bagaimanapun, saya adalah anggota senior Kamar Dagang Feng Yun. Saya tidak bisa melanggar instruksi Presiden. Saya juga berharap Master Sekte Luo tidak menyalahkan Presiden karena dia melakukan ini demi keamanan Kamar Dagang. Mu Ning Siang tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Ping. Pada akhirnya, dia meminta pengampunan Luo Ping. Setelah Luo Ping selesai mendengarkan penjelasan pihak lain, dia akhirnya memahami segalanya. Kalau tidak, dengan pengalaman dan kebijaksanaan pihak lain, dia pasti tidak akan berada dalam kondisi jatuh cinta. Jadi begitu, saya bertanya-tanya mengapa ekspresi Rekan Dawismu begitu aneh. Anda menerima instruksi Presiden dan tidak punya pilihan. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, tindakan Presiden Kian benar-benar jahat. Bahkan jika itu demi keselamatan Kamar Dagang, dia tidak bisa mengorbankan kebahagiaan seorang anggota senior. Lagi pula, tindakannya benar-benar menghina dan tidak menghormatiku. Aku bisa memaafkannya kali ini karena menghormati Rekan Dawismu. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan melepaskannya. Luo Ping tidak menyalahkan Muning Siang. Namun, dia masih diliputi amarah terhadap Presiden Kian. Bagaimanapun juga, tindakannya agak jahat dan licik. Jika bukan karena Muning Siang, dia tentu akan meminta penjelasan dari Presiden Kian. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Master Sekte Luo. Saya yakin Presiden Kian hanya bertindak atas kemauannya saja kali ini. Dia pasti tidak akan bertindak seperti ini lagi. Selanjutnya, saya berharap tindakan saya sebelumnya tidak mempengaruhi hubungan saya dengan Master Sekte Luo. Kita masih bisa menjadi teman sejati. Muning Siang menjamin atas nama Presiden Kian. Dia juga berharap Luo Ping tidak membiarkan hal ini mempengaruhi hubungan mereka. Luo Ping secara alami merasa bahwa kata-kata Muning Siang sangat masuk akal, jadi dia berkata, Rekan Daoismu, jangan khawatir. Saya bukan orang yang berpikiran sempit. Fakta bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya kepada saya berarti Anda memperlakukan saya sebagai teman sejati. Karena itu masalahnya, bagaimana mungkin aku tidak memperlakukanmu sebagai teman sejati. Luo Ping tersenyum dan berkata kepada pihak lain. Master Sekte Luo benar-benar murah hati. Tidak heran mengapa Anda dapat mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Saya tidak berharap untuk berada di sisi Anda sepanjang waktu. Selama saya bisa menjadi teman sejati Anda, itu sudah cukup. Kata-kata Muning Siang sepenuhnya berasal dari lubuk hatinya. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia bisa merasakan perubahan nada suara Muning Siang. Melalui pengamatannya, dia secara alami secara dari lubuk hatinya. Luo Ping telah mengalami begitu banyak kesengsaraan hidup dan mati, jadi dia secara alami memahami perasaannya. Namun, hatinya tak mampu menampung wanita lain. Selain Chen Siu Siu, hanya Niue yang benar-benar memasuki hatinya. Adapun wanita lainnya, tidak peduli betapa cantiknya mereka, Luo Ping tidak tertarik sedikitpun pada mereka. Aku yakin kita bisa menjadi sahabat. Ngomong-ngomong, rekan Daoismu, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai dunia terpencil itu. 800. Sekitar 20 hari, karena desolat e-world cukup jauh dari alam budidaya kita. Melihat Luo Ping telah mengubah topik pembicaraan, Muning Siang tidak terus mengganggunya dan langsung menjawab. Saya pikir rekan Daoismu harus memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk berkultivasi. Mungkin ketika Anda memasuki dunia sunyi, akan ada perubahan yang tidak terduga. Hanya ketika Anda berada dalam kondisi puncak, Anda dapat dengan mudah dan lancar menyelesaikan bahaya yang tidak terduga. Tolong, rekan Daoismu. Luo Ping tidak ragu-ragu dan mulai mengingatkan Muning Siang untuk memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawabannya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Melihat ini, Muning Siang dengan ringan mengerucutkan bibirnya dan segera menutup matanya. Meskipun dia memejamkan mata, hati Muning Siang tidak bisa tenang. Mustahil baginya untuk memasuki kondisi kultivasi. Residen benar, dengan kecerdasan dan kecerdasan Master Sekte Luo, bahkan jika saya sengaja mendekatinya dengan hati-hati, dia pasti akan merasakannya. Saya sengaja berpura-pura tergila-gila dan kemudian dengan jujur memberi tahu dia instruksi Presiden ketika dia bertanya. Hanya dengan begitu dia tidak akan curiga terhadap saya. Meski ini akan membuatnya agak jauh dariku, tidak akan ada penghalang di antara kita. Kita seharusnya bisa rukun dengan lebih baik. Presiden memang Presiden. Dia melakukan tindakan, mengakui dengan jujur, ini. Dia mundur agar bisa maju, menempatkan dirinya dalam situasi putus asa untuk bertahan hidup. Benar-benar brilian. Alasan Muning Siang dengan jujur memberi tahu Luo Ping semuanya sebenarnya adalah gagasan Presiden Kian. Lagipula, Luo Ping tidak mudah dibodohi. Namun, Presiden ingin menggunakanku sebagai korban demi membangun hubungan erat antara kamar dagang Feng Yun dan Sekte Dewa Seratus Sungai. Dia terlalu kejam. Aku selalu menghormatinya dengan sia-sia. Meskipun, meskipun aku juga mengagumi Master Sekte Luo, aku tidak ingin mendekati atau menipu dia demi keuntungan. Aku hanya ingin berada di sisinya secara terbuka. Aku tahu dia sudah memiliki cinta sejati di hatinya dan tidak bisa menerima wanita lain. Namun, jika Nyonya muda klan iblis, Ni Yue, bisa menggerakkannya dan memasuki hatinya, aku yakin aku juga bisa. Dalam hati Muning Siang, dia hanya berharap hubungannya dengan Luo Ping murni dan polos. Cinta seperti itulah yang dia inginkan. Dia secara alami tahu tentang masa lalu Luo Ping. Dia tahu tentang perasaan Luo Ping terhadap Chen Siu Siu. Dia juga tahu tentang semua yang terjadi antara Ni Yue dan Luo Ping. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam hati Luo Ping melalui usahanya sendiri dan tetap berada di sisi Luo Ping. mendesah. Di sisi lain, Luo Ping bisa merasakan aura Muning Siang sangat tidak stabil. Dia menghela nafas dalam hatinya. 25 hari kemudian, Void Bot tiba-tiba keluar dari terowongan dan muncul di dunia yang sunyi. Luo Ping dan Muning Siang sudah berdiri di tepi Void Bot, mengamati situasi di depan. Mereka melihat bahwa di dunia yang sunyi ini, badai ada di mana-mana. Pasir dan batu beterbangan ke mana-mana. Bahkan batu setinggi setengah orang tersapu angin topan, beterbangan ke mana-mana. Mereka tidak terkejut dengan situasi ini. Lagi pula, di dunia yang sunyi ini, apapun bisa terjadi, situasi di depan mereka sudah dianggap baik. Karena itu, Muning Siang, Luo Ping, dan anggota kamar dagang Feng Yun lainnya segera meninggalkan Void Bot dan menuju arai besar 10 ribu batu. Anggota kamar dagang Feng Yun yang mengikuti kali ini semuanya telah melihat kekuatan arai besar 10 ribu batu dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja mereka tahu lokasinya. Menghadapi badai yang bersiul, semua anggota ini setidaknya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Tentu saja, mereka tidak mempedulikannya. Mereka hanya melepaskan lapisan tipis penghalang pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mulai terbang dengan cepat. Setelah terbang lebih dari 2 jam, mereka akhirnya sampai di arai besar 10 ribu batu. Badai di lokasi ini semakin ganas. Tuan Luo, Tuan Mu, ini adalah arai besar 10 ribu batu yang telah menyebabkan kamar dagang kita kehilangan banyak ahli. Saat ini, formasi tersebut tidak diaktifkan. Begitu seseorang memasukinya, formasi tersebut akan segera diaktifkan. Arai besar 10 ribu batu ini cukup aneh. Begitu kamu memasukinya, bahkan jika kultifasimu berada pada tahap dongsu, kultifasimu akan hilang sepenuhnya. Kamu hanya dapat menggunakan gerakan untuk menyerang. Kami yakin kali ini, dengan bantuan Tuan Luo, kami akan dapat dengan lancar memecahkan arai besar 10 ribu batu dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Setelah semua orang berhenti, kata seorang senior di alam kehidupan surga ke tahap akhir di kamar dagang Feng Yun. Orang ini memperkenalkan kekuatan dan keanehan arai besar 10 ribu batu kepada Luo Ping dan Muning Siang. Pada akhirnya, dia tidak lupa memuji Luo Ping. Aku akan melakukan yang terbaik. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan memasuki arai besar 10 ribu batu sekarang. Tunggu saja aku di sini. Saat Luo Ping berbicara, dia hendak terbang ke arai besar 10 ribu batu. Tuan Luo, berhati-hatilah. Saat ini, suara Muning Siang terdengar. Nada suaranya penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Terima kasih, rekan taomu. Saya akan berhati-hati. Luo Ping berbalik dan tersenyum. Setelah menjawab, dia terbang ke udara. Ketika senior kamar dagang Feng Yun baru saja berbicara, Luo Ping telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksanya. Setelah mendapat umpan balik dari kekuatan jiwanya, Luo Ping tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang arai besar 10 ribu batu ini. Seluruh arai besar 10 ribu batu menempati jarak ribuan mil. Pada dasarnya, setiap batu tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Ketika Luo Ping terbang ke arai besar 10 ribu batu, rasanya seperti terbang di dekat hutan pegunungan. Dilihat dari atas ke bawah, tempat itu dipenuhi batu-batu besar. Jumlah batu-batu besar ini mendekati 10 ribu. 3 ribu di antaranya adalah titik formasi. Artinya, ini adalah formasi tingkat 9. Namun penataan formasi ini didasarkan pada medan, karena batu-batu besar ini aslinya berdiri di atas tanah dan menyatu dengan tanah. Karena medannya, kekuatan seluruh formasi jauh melampaui formasi tingkat 9. Tidak heran bahkan penggarap mandiri tahap Dong Su pun tidak dapat menahannya. Berdiri di udara dekat arai besar 10 ribu batu, Luo Ping mulai menganalisis situasi arai besar 10 ribu batu. Menurut pengamatannya, meskipun arai besar 10 ribu batu di depannya adalah formasi tingkat 9, kekuatan sebenarnya jauh melampaui tingkat 9. Adapun orang-orang di kamar dagang Feng Yun, begitu mereka memasuki arai besar 10 ribu batu, mereka akan kehilangan budidaya mereka. Luo Ping juga punya beberapa tebakan di hatinya, tapi dia membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas, Luo Ping langsung mendarat di tengah-tengah arai besar 10 ribu batu. Saat sosoknya mendekati sebuah batu besar, seluruh arai besar 10 ribu batu segera melepaskan lapisan cahaya kuning dan putih. Setelah cahaya kuning dan putih muncul, itu langsung menyelimuti seluruh arai besar 10 ribu batu. Muning siang dan yang lainnya sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat sosok Luo Ping. Saya harap Tuan Luo selamat. Muning siang bergumam di dalam hatinya. Alasan mengapa formasi ini dapat membuat penyusup kehilangan budidayanya adalah karena jimat ungu pembatas asal diintegrasikan ke dalam formasi, dan itu adalah jimat ungu tingkat tinggi. Di bawah pengaruh jimat ungu pembatas asal tingkat tinggi, para penggarap mandiri tahap Dongsu itu tidak dapat menolak sama sekali. Selain itu, mereka mungkin bahkan tidak akan menyadarinya sebelum mereka kehilangan seluruh budidaya mereka. Jika aku tidak memahami situasinya sebelumnya dan menguasai mantra pengunci jiwa pembatas asal, tidak akan mudah untuk menolak kekuatan jimat ungu pembatas asal. Begitu Luo Ping memasuki arai besar 10 ribu batu, dia segera merasakan kekuatan yang langsung menyerang posisi tubuh bagian bawahnya, pusar, dan dia tidak punya waktu untuk melawan sama sekali. Di bawah invasi kekuatan ini, budidaya tubuh bagian bawahnya, pusar, langsung disegel, dan sulit untuk memobilisasi bahkan sedikitpun jejak budidayanya. Meskipun kultifasi navel langsung tersegel, Luo Ping tidak khawatir sama sekali, karena situasi kultifasinya berbeda dengan orang biasa. Dia tidak mengolah satu pusar, tetapi tiga pusar pada saat yang bersamaan. Ketika orang biasa berkultifasi, kekuatan yang dipadatkan di tubuh bagian bawah pusar adalah kekuatan batin sejati, tetapi di tubuh bagian bawah pusar Luo Ping, kekuatan itu memadatkan kekuatan esensi sejati, dan di tubuh tengah pusar, itu memadatkan kekuatan sejati. Kekuatan batin. Selain itu, Luo Ping telah menguasai mantra pengunci jiwa pembatas asal, dan juga mahir dalam teknik pembatasan asal. Oleh karena itu, di hadapan segel jimat ungu pembatas asal tingkat tinggi di arai besar 10 ribu batu, dia tidak peduli sama sekali. Sambil berpikir, Luo Ping langsung mengoperasikan mantra pengunci jiwa pembatas asal, melepaskan kekuatan untuk menyerang posisi tubuh bagian bawah pusar, dan segera mematahkan kekuatan segelnya. Setelah kekuatan esensi sejati navel dipulihkan, Luo Ping berencana untuk mengamati situasi di arai besar 10 ribu batu. Pada saat ini, suara siulan terdengar di sekelilingnya, dan sepertinya ada serangan yang mendekat dengan cepat dari segala arah. Kekuatan jiwa Luo Ping segera merasakan ada batu yang terbang ke arahnya dari segala arah. Ada batu yang ukurannya ratusan kaki, dan ada juga batu yang hanya sebesar kepalan tangan. Mereka berkumpul bersama-sama, dan mereka sangat cepat. Luo Ping langsung bereaksi, dan empat jenis cahaya ilahi tubuh roh muncul di sekelilingnya, dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan tubuh fisiknya dilepaskan hingga batasnya. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, Luo Ping berencana mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan batu di sekitarnya. Dia ingin menguji kekuatan bagian pertama seni ilahi cendana setelah berkultivasi hingga tingkat terakhir. Saat Luo Ping mempersiapkan pertahanannya, batu-batu di sekitarnya langsung menghampirinya, dan kekuatan besar menyerangnya dari segala arah. Pada saat yang sama, hal itu mempengaruhi tubuhnya, dan memicu gelombang udara yang dahsyat. Tinju kera ilahi, kera kekerasan yang tak terkalahkan. Mengikuti teriakan keras Luo Ping, kedua tinjunya terlihat, dan dia tiba-tiba melancarkan dua pukulan ke sisi tubuhnya. Bayangan tinju yang sangat kuat langsung membesar, dan tidak hanya memblokir batu di kedua sisi, tetapi juga memblokir batu dari depan dan belakang pada saat yang bersamaan. Bayangan tinju mengandung kekuatan dan kekuatan serangan yang tak terkalahkan, dan batu-batu di dekat Luo Ping langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan ukuran ratusan kaki itu menjadi sangat rapuh di bawah bayang-bayang tinju Luo Ping, dan itu seperti telur yang menghantam batu, pecah saat bersentuhan. Melihat situasi ini, dan memahami kekuatan batu-batu ini, serta kekuatan tubuh fisiknya, Luo Ping tidak menggunakan gerakan apapun, dan langsung mengangkat kedua tinjunya dan menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Terima kasih.